Di sini tempat belajar, boot game belajar lagi Boot game online yang seru, dengan semangat baru Ikut kelas-kelasnya, baca materinya, kerasa manfaatnya Yuk semua, masuk kelas bersama, jawab semua wish-nya Kerjain assignment-nya, dari banyaknya bendaftar Hanya kita yang sabar, untuk dapat kesempatan belajar Sama ahli, dan praktisi, sama fasilitator dan moderator Teman baru, lebih seru, bantu UMKM, bantu brand baru Hahaha senangnya, belajar, di belajar lagi Jangan ragu, kalau kau masih baru Dapet banyak ilmu, dengan insight terbaru Hahaha rasiknya, belajar, di belajar lagi Kok bisa ya, dengan modal segitu Dan penetwork dan kerjaan baru Bisa akses materi bermutu Update skill kamu cuma di sini Cuma di belajar lagi Halo, selamat malam semuanya Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung Di sini ada yang di Zoom, ada juga yang di Youtube Channel Youtube-nya belajar lagi Once again, selamat datang di kelas Freelancing in Digital Marketing Is it for me? gitu ya Bersama dengan aku, perkenalkan nama aku Caca Di sini akan menemani teman-teman semua Selama kurang lebih 2 jam ke depan Nah, oke Karena sudah, halo Halo teman-teman Boleh dong ramein lagi kolom chatnya Mau itu di Zoom, mau itu di Youtube ya Teman-teman silahkan ramaikan aja Di sini Dan mungkin karena tadi aku udah perkenalan diri Aku juga mau dong nanya nih teman-teman semua di sini Pada dari mana nih Alias domisilinya di mana Boleh mungkin ya Siapa tau ada yang satu domisili sama aku Oke, di sini rame ya By the way ya Di sini ada Wow, Jakarta Bandung Bintaro Palembang Wow, Depok Tanjung Pinang Banyuwangi Solo Ini luar Jawa ada nggak ya? Luar Jawa Ada Lamongan, Blitar Jogja Solo, Tanggerang Semarang, Bogor Halo, Beni Aku juga di Bogor by the way Ada yang di Bali Wow, di Bali satu jam lebih ini ya Satu jam lebih malam ya Sekarang berarti udah jam 8 ya di sana Tapi tetap semangat nih teman-teman semua Untuk ikutan free class Dan mungkin juga tadi aku Lihat ada yang Izin off camp Mungkin ada juga yang lagi di jalan Tapi Masih menyempatkan diri untuk Ikutan free class Dari belajar lagi Silahkan banget ya teman-teman Semoga teman-teman bisa menyimak kelas ini dengan baik Nah, by the way Tadi kan aku udah Menyambut teman-teman semua Sambil kita nunggu teman-teman yang lainnya juga Aku mau bacain rules kelas kali ya Rules kelas kita hari ini Jadi, kalau misalnya di kelas belajar lagi Ini sambil simulasi teman-teman Namanya juga free class Dan judulnya kelas Jadi teman-teman akan dikasih tau juga nih Biasanya kalau di kelas belajar lagi tuh Sistem belajarnya kayak gimana sih Nah, kita tuh ada rules kelas yang Harus dipatuhi sama teman-teman Sebenernya nggak strict banget Cuma ini juga demi mendukung Kondisi berlangsungnya kelas Supaya bisa berjalan dengan baik Yang pertama, teman-teman silahkan Rename format nama teman-teman semua Di Zoom dengan Kota domisili teman-teman Underscore nama Contohnya, ini Reval di Semarang Berarti namanya Semarang underscore Reval gitu Atau misalnya harusnya aku juga rename ya Nanti aku rename deh Bogor underscore Caca gitu Oke, disini udah Kakak-kakak Fasi juga udah ngasih contoh ya Jadi silahkan diikutin aja Kemudian yang kedua Nanti selama berjalannya kelas Teman-teman diharapkan untuk di mute aja ya Supaya bisa kita fokus nih Sama penjelasan dari Kakak-kakak instructor Sya Allah, speaker kita pada malam hari ini Kemudian nanti Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan Kan pasti mungkin gak semua Apa yang nanti dijelaskan teman-teman Paham atau misalnya Aduh aku skip di bagian ini nih gitu Nanti teman-teman bisa banget Bertanya Ya, melalui Slido Jadi nanti linknya akan dibagikan Melalui chat zoom Tapi jangan lupa Kalau misalnya teman-teman mau tanya Itu Jangan sampai anonimus Alias harus dicantumkan nama Formatnya boleh disamain Si domisili underscore nama teman-teman Ya, karena nanti akan ada hadiah Untuk pertanyaan yang terpilih gitu Terus jangan lupa Nanti keserukuhan free class malam hari ini Silahkan teman-teman bagikan Di media sosial teman-teman Tapi jangan lupa nanti Tag at belajar lagi HQ gitu Oke, dan mungkin teman-teman juga Bertanya-tanya ya Kayaknya hari ini tuh Sebenarnya kita bakal ngapain aja sih Free classnya tuh bakal ada apa aja sih Nah, sesuai tadi judulnya di depan Itu kan sudah dikasih tau Kalau teman-teman tuh akan Mendapatkan materi Nah, ini Makasih ya Kak Yang menjadi host nih hari ini ya Tentang freelance in digital marketing Kayak beneran gak sih Kayak gue bisa gak sih Apa jadi freelancer di digital marketing Gitu Nah, nanti itu akan Dibawakan nih materinya Oleh Kak Akitna Rahma Yaitu freelance digital Ya, seorang freelancer nih Freelancer Full-time freelancer Yang sudah Berpengalaman kurang lebih 10 tahun Dalam bidang digital marketing Dan juga translator Dan juga ada KNO Nah, KNO juga Sudah berpengalaman Di bidang digital marketing Solopreneur Kurang lebih 4 tahun Tapi sudah banyak banget ya Lebih dari 13 brand nih Yang sudah Di Apa namanya Diurus nih Atau misalnya kayak dikembangkan nih Sama KNO gitu Nanti makanya aku sih berpesan Ke teman-teman semua Hari ini Supaya bisa Menyerap banyak-banyak ilmunya Terus kalau misalnya Emang mau nanya Silahkan tanyakan Apa yang teman-teman Mau tanyakan Mumpung free guys Gitu Terus setelah Gak cuma materi doang Yang akan disampaikan Sama Kak Akit dan Kak Eno Tapi Di free class hari ini Itu akan Bertabur banyak banget Hadiah nih teman-teman Oh iya Aku juga mau menyampaikan Jadi teman-teman itu nanti Di sini Yang teman-teman di zoom Ataupun di youtube Itu silahkan mengisi Presensi ya Teman-teman Jadi ada namanya Mungkin Gampangnya atau dikenalnya Namanya link Absen Jadi silahkan diisi Ya Nanti karena disitu Akan ada door price nya Jadi setiap orang Yang udah datang Yang udah hadir Yang udah mengisi Si link presensi ini Itu nanti di akhir Akan ada door price Nah hadiah door price nya apa Jadi hadiah door price nya itu Adalah Voucher Senilai 999 ribu Untuk teman-teman Bisa membeli kelas Di belajar lagi Dan ini tuh menurut aku Sangat Apa ya Menurut aku ini It's a huge price Karena Ilmunya tuh akan Kepake Selama-lamanya guys Kalau misalnya teman-teman Mengaplikasikan ilmunya Gitu ya Kayak Apalagi ini Ini jadi resolusi Di 2024 nih Teman-teman itu Bisa banyak banget Belajar gitu kan Padahal ini baru Bulan Januari Gitu Dan gak cuma door price aja Jadi nanti Di akhir Materi Itu bakalan Ada kahut Namanya Nah kahut ini tuh Isinya tentang materi Yang sudah dijelaskan Sama Kak Eno Dan juga Kak Akit Gitu Nanti Yang mendapatkan Peringkat teratas Itu akan mendapatkan Hadiah Dari tim belajar lagi Dan juga Yang tadi aku bilang Selain itu Teman-teman silahkan Bertanya Dan nanyanya harus Ada namanya Nih ada format namanya Karena Nanti Beberapa pertanyaan Terpilih Itu juga akan Diberikan hadiah Sama tim belajar lagi Jadi Banyak banget Hadiahnya Gitu kan Kayak kalian Dapet materi Terus materinya juga Apa namanya Bisa dibeli dengan murah Gitu Oke deh Kayaknya aku sudah Terlalu banyak Berbicara ya Dan mungkin teman-teman Sudah gak sabar Untuk dapat Cerita Atau Sebenernya kita lebih ke Sharing session kali ya Jadi disini Gak yang serius-serius Terus banget Teman-teman boleh Silahkan ramaikan Kolom chatnya Tapi sesuai dengan Konteks apa yang Lagi dibicarakan ya Gitu Nah Untuk Speaker pertama kita Aku akan Memanggilkan Kak Eno Ini namanya disini This is Eno Cele Halo Kak Eno Halo 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 teman-teman Boleh menyapa Kak Eno juga ya Halo Kak Caca Halo teman-teman Halo Ini Kak Eno Sudah ready banget Lagi dimana nih Lagi rumah Atau lagi di coffee shop Apa dimana nih Lagi di rumah dong Kalau di coffee shop Kayaknya gak kedengeran nanti ya Karena aku kan nemu gitu Karena kan sebagai freelancer Biasanya dia tuh punya Cafe-cafe Yang jadi Best place gitu ya Buat kerja Karena kan Namanya freelancer tuh Work from anywhere ya Mau dimana Mau beli burung Bisa gitu kan Harusnya Tadi aku prepare Lagi di pantai kali ya Oh bener Jadi bisa dikasih Background sebelumnya Lagi di pantai Sebenernya guys Gita Oke Kak Eno sudah ready Nih Ya Udah Oke Kalau gitu Kayaknya tanpa berlama-lama lagi Kita persilahkan ya Kak Eno Untuk memberikan Materinya Selamat belajar Teman-teman Thank you Thank you Kak Caca Halo Selamat malam Teman-teman Aku sambil Share screen Jadi mungkin tadi ya Kak Caca juga udah mention ya Konsepnya malam ini Sebenernya mungkin bukan Ngajarin gitu ya Tapi mungkin lebih ke arah Sharing aja gitu Based on Best practice lah Atau experience yang udah Aku alamin gitu ya Oke mungkin sedikit Perkenalan Halo teman-teman This is Eno Kenapa this is Eno Ya ini sebenarnya kayak Branding ya Kita sebagai freelancer Harus punya Personal branding Biar orang-orang tuh Oh tau Ini this is Eno gitu Jadi biar ada pembedanya Dikit lah Dan ketika dicari gitu ya Misalkan this is Eno Ya udah keluar tuh Semuanya this is Eno gitu Jadi Kalau teman-teman Pernah lihat Mungkin beberapa juga Aku punya TikTok juga Namanya juga sama Di Instagram juga sama Yang beda mungkin cuma LinkedIn ya Karena profesional gitu ya Jadi pake nama lengkap Singkatnya adalah Aku adalah Seorang pecinta kopi Gitu ya Mungkin teman-teman juga Udah paham Kenapa kita butuh kopi Ini sebenarnya menjelaskan Sebagai freelancer gitu ya Kita kerja Nggak ada waktu 9 to 5 nya gitu Mesti So sometimes Kita butuh banget Yang namanya kopi Terus Professionally gitu ya Aku udah Ngerjain Sebagai digital marketer itu Kurang lebih 4 tahun Kemudian udah ngebantu Lebih dari 13 brand Untuk Mencapai goalsnya mereka lah Di dalam Marketing sendiri Gitu Software Untuk brand yang udah Pernah aku pegang Cukup beragam Ada yang dari SAS Ada yang education Ada hospitality Agency Terus kemudian Juga ada platform Atau apps juga Dan Kalau misalnya Dilihat disini Sebelumnya Aku juga sempat Apa namanya Kerja juga gitu ya Full time Itu di 2021 Sampai 2023 Sebagai digital marketing manager Di salah satu platform Pembelajaran Kemudian di 2023 Apa yang terjadi Ya betul Kita kena layoff ya kak Kita kena layoff Terus akhirnya Dari aku sendiri Memutuskan kayak Oke Maybe it's a time gitu ya Untuk Mulai Solo brander Di digital marketer Jadi sebelumnya Emang selalu punya Side hustle Digital marketing gitu ya Tapi Di 2023 Kayak aku memutuskan Oke Mungkin aku coba ini Asa full time gitu Jadi mungkin Kalau dilihat Tadi ya Kak Caca juga udah mention ya Kalau Kak Akit kan udah 10 tahun Jadi Udah lebih zen ya gitu Kalau aku Ibaratnya Baru banget nih Menjadi Yang full time gitu ya Digital marketer Oke Nah Sorry Ini nanti mungkin dari Kakit Atau gimana Kak Caca Oke Sekiranya no Nanti aku Dinasin sendiri Terus siapa Kak Akit udah punya Cara perkenalan sendiri Oke Oke Sorry Tadi menambahin ya Kalau teman-teman Mau terkoneksi Bisa Follow LinkedIn Ataupun Instagram ya Nanti mungkin dibagiin juga Sama Tim BL Oke Jadi apa sih Yang bakal Aku bahas Mungkin Sorry ya Kalau misalkan Kadang switch ke gue lo Karena kayak Biasanya terbiasa Kayak gitu Biar lebih santai juga Jadi mungkin agenda hari ini Ada beberapa ya Cuma kalau dari gue pribadi Itu bakal ngebahas Procons freelancing Kemudian freelancing opportunity Sama best practice-nya Kayak gimana sih Gitu Nah Oke Sedikit background gitu ya Gue mau cerita dikit sih Dan mungkin ini bisa relate Ke banyak teman-teman disini gitu Kenapa kayak Akhirnya Gue memutuskan untuk Full time freelancing Atau mungkin Atau mungkin Gimana awalnya Gue memutuskan untuk freelancing Kita gak perlu ngomongin full time dulu lah ya Kayak kenapa sih awalnya Memutuskan untuk cari side hustle Sebenernya Alasannya cukup Kuat Dan cukup Mungkin banyak yang bisa relate gitu ya Alasan utamanya adalah Ya kita butuhnya Uang Kak Karena Biasa ya Kalau misalkan early career kan Kita Pasti Ya masih UMR lah ya Ala-ala gitu kan Terus masih punya banyak waktu juga gitu Jadi dari situ Sebenernya awalnya Udah pasti ini yang paling mendasari Mungkin disini ada teman-teman yang Butuh uang juga Gitu Ini ya benernya alasan yang paling realistis ya Gitu Jadi dari sini Sederhana gitu ya Alasan awalnya Sederhana Simple Dan memang begitu adanya Kita semua butuh duit Butuh tambahan duit gitu Karena kalau nggak Kalau nggak freelance Mungkin agak susah untuk mencapai Financial freedom Jadi ini resolusi juga ya Untuk Apa namanya Kalau sekarang Pensiun dini kali ya Gitu Oke Nah nextnya Oke Nah Jadi For your context ya Teman-teman Gue sebenarnya juga Masih baru banget Gue lulusan 2020 Basically gue adalah Angkatan COVID Terus Waktu itu Sebenarnya digital marketing tuh Udah lumayan populer gitu Tapi gue Even gue waktu itu Kuliah juga sebagai Marketing gitu ya Pemasaran Pembelajaran ini tuh Masih cukup minim Gitu Jadi nggak banyak Kalau di kampus ya Itu nggak banyak tuh Kayak best practice Yang diajarin gitu Jadi lebih banyak kayak Keteoritis lah So Along the way Kayak gue ngerasa Ya gue harus banget nih Terjun ke lapangan Kalau mau tahu Dan mau belajar langsung Gimana sih sebenarnya Digital marketing itu Jadi back then Mungkin as a starter Itu gue sering banget dulu Ikutan Voluntaring Terus kemudian Ikut community Yang Tentunya tidak dibayar Gitu ya Jadi alasan kita butuhnya uang Ini tidak berlaku Waktu mulai pertama kali Gitu Karena emang carinya adalah Pengalaman gitu Experience Nah Dulu event Itu nggak dibayar gitu ya Tapi gue selalu pilih Pekerjaan itu yang related To digital marketing gitu Back then itu yang lumayan popular Sebenarnya social media gitu Jadi Awal mulanya Lebih banyak Ngerjain Sosmed gitu ya Bantu di sosmed Terus baru kayak Bantu bikin artikel Terus curating website Sama Terakhir itu Yang tidak berbayar ini Gue ngerjain copywriting Itu kayak Ya mungkin ada setahunan lah Kayak invest Untuk Bener-bener Just building the portfolio lah Cari Experience Ngerjain berbagai macam project Dan Jadi Waktu sebelum mulai freelancing pun Dari Yang ngerjain tadi ya Yang free sifatnya Nggak dibayar gitu Itu udah adalah kayak Beberapa Starter point gitu ya Buat ngejual diri gitu Karena kan udah pernah nih Ngerjain ABCD Nah itu awal-awal Yang ngebantu Buat bikin Portofolio Gitu Nanti mungkin bakal dibahas juga ya Lebih lengkap sama Kak Kit Nah Next ya gitu ya Kalau ngomongin Soal freelancing Dari banyak ngobrol Sama klien Terus juga Memperhatikan polanya Itu sebenernya Ada satu hal Yang bisa gue share Gitu It's basically ini They need us Ini refernya ke klien ya They need us They just don't know Where to find The right us Gitu Nah Gue setelah ngejalanin ini Gitu ya Ini kan basically Empat tahun ya Walaupun ya baru setahunan Belum sampai setahun Gue akhirnya full time Jadi setelah ngejalanin ini Ini tuh beneran sih Kayak Di luar sana Itu tuh banyak banget Orang-orang yang butuh skill kita Gitu Dan orang-orang yang punya duit Gitu Dan ini bahkan Gue nggak ngomongin Freelance receh gitu ya Yang mungkin dibayarnya Ada kan Mungkin kalau disini Ada teman-teman yang bikin artikel Sering banget tuh kayak Artikel seribu kata Cuma 15 ribu Kayak gitu Dan ini gue nggak ngomongin Freelance receh Bahkan nih Bener-bener kayak Orang-orang yang punya Real amount of money Butuh skill kita Tapi mereka Nggak tau kayak Sebenernya tuh Lu tuh ada dimana gitu Dan On the other side Mereka juga Nggak punya cukup waktu Kayak untuk mencari The right you Gitu Jadi Kayak Klien tuh nggak tau Mereka tuh Mereka nggak tau Lu ada dimana Terus kayak Kenapa mereka harus Percaya Sama lo gitu ya Karena Lo kan belum Bangun nih Brandingnya seperti apa Sama yang terakhir Masalah apa sih Yang lo bisa bantu Solve Buat bisnis mereka Nah ini teman-teman Perlu catat gitu Karena untuk Ngedapetin klien Bukan cuma Kayak dateng Terus nawarin Gitu ya Tapi teman-teman Harus bisa Bantu Solve Mereka tuh Punya masalah apa Gitu Jadi bener-bener Harus Ngedengerin klien Gitu Jadi bukan cuma Kita yang jualan Kita juga butuh tau nih Mereka butuhnya apa Gitu Baru kayak Kita bisa tailor Our story Ke kebutuhan mereka Kayak gitu Nah terus Sebelum mulai freelancing Gitu ya Menurut gue Ada satu hal Yang lumayan penting juga Tapi Jarang dibahas Yaitu Punya personal goals Gitu Nah ini penting banget Buat jadi framework Nih gue tulis ya Penting banget Buat jadi framework Yang bikin semangat closing Gitu Karena kalau lo gak punya goals You don't know exactly Kayak kenapa lo harus Ambil side hustle Satu Dua Sampai tiga side hustle Gitu Nah at least di gue Itu ada lima personal goals Nah yang pertama Traveling Yang bukan cuma nunggu Waktu cuti So Gue seneng banget traveling Kakit juga seneng Nanti mungkin Kakit juga sharing And then kedua Karena Kita tinggal aja di Jakarta Ya Kak Itu macet-macetan Tiap hari itu Sangat-sangat Exhausting Kayak waktu covid itu enak Karena jalanan Lumayan sepi gitu ya Meski harus ke kantor Tapi Post covid gitu ya Yang udah mulai Orang-orang Back WFO Waduh itu jalanan udah Gak ke kontrol Mungkin ada disini Yang juga naik Apa Transportasi umum gitu ya Mau kereta Atau Busway itu Ramainya luar biasa Terus Tiga Gue orang yang Gak rela Menekan pengeluaran Jadi Jadi gue bukan tipe yang Gue harus berhemat Gitu ya Mungkin Ya menyulitkan diri Gue lebih Gue lebih prefer Mending gue stay on that Lifestyle Tapi gue menambah Pendapatan gitu Tapi ini Preferences ya Teman-teman kan punya Goals masing-masing juga Terus Keempat Ngabisin setengah jam Cuma buat milih outfit Ke kantor Karena gue libra Nah Kita sebagai libra Itu kita labil Kita susah menentukan Kayak mana yang bagus Terus kayak fashion tuh Kayak salah satu hal Yang kayak kita consider banget Jadi Sering banget kayak Cuma buat milih Mana nih baju yang Mau dipakai hari ini Nah ini saya juga libra Banyak yang libra disini Nah kita sering labil kan Itu tuh Gue milih baju Buat ke kantor Itu kadang lama banget Jadi kayak Enakan di rumah gitu ya Kayak kaosan juga gak masalah Sama yang terakhir adalah Belajari bisnis Langsung dari praktisinya Karena emang End goals gue adalah Building my own gitu ya Tapi gue kan juga Perlu banyak belajar ya Perlu banyak ngobrol Sama Business owner dan sebagainya Nah ini kayak Salah satu yang juga Ngebantu gue lah Menurut gue Salah satu medium Yang ngebantu gue Buat Ngobrol banyak sama Ngobrol dan belajar banyak Sama banyak Business owner Kayak gitu Nah Oke Nah walaupun ya Walaupun sering kali itu Kayak gini gitu ya Walaupun kita Senang traveling gitu Tapi lebih seringnya juga Kadang Lu tiba-tiba harus Buka laptop Somewhere Dimana Di hostel Dan sebagainya Kalau lagi traveling gitu ya Mau gak mau Kalau ada request client Yang mungkin Kayak sifatnya urgent Lu pasti buka laptop Dan gue selalu bawa laptop sih Kemana-mana Kayak gak pernah Tinggal gitu ya Intinya kalau keluar rumah Itu gue pasti baunya ransel Kalau gak bisa tuh kayak Pakai tas-tas lucu gitu Yang kecil gitu Gak bisa Jadi emang harus Stand by laptop Gitu Oke Nah Sekarang kita ngomongin Consnya kali ya Sebenarnya mungkin Lumayan kebaca juga Kayak pro consnya tuh Sebenarnya kalau Asal freelancer tuh Seperti apa Tapi mungkin gue akan Share lebih Detail At least Dari pengalaman gue gitu ya Nah ini mungkin Salah satunya adalah Quotes ya Hiduplah seperti Patrick Gitu ya Kelihatan nganggur Padahal aslinya makmur Gitu Kalau teman-teman sering lihat Nah Patrick tuh Suka gak punya kerjaan Gitu Dia tapi bisa Makan Krabby Patty Setiap hari Gitu ya Suka datangin Spongebob Nah ini Dia mungkin Sebenarnya adalah Freelancer Gitu Nah ini hubungannya Sama consnya ini Mungkin dukanya ya So far Jadi freelancer tuh Kayak gimana sih Kayak gitu Ya udah pasti ya Kayak Patrick tadi ya Itu sering dikira pengangguran Nah sebenarnya Kalau di Jakarta ya Gue gak tau ya Tapi Orang-orangnya cukup Individualis Kayak Gak begitu peduli lah Kayak kalau lu di rumah doang Atau sebagainya gitu Tapi kalau gue balik ke Kampung gue Gue dari Pontianak Mungkin kalau ada yang dari Pontianak Di sini Halo Hai Kalau gue balik tuh kan Biasanya lama ya Kayak bisa sebulan Sampai dua bulan Dan sering kali ya Gue di rumah doang gitu Nah itu Suka ditanyain Jokap-bokap gue suka ditanyain Kayak Sebenarnya kayak gue kerjanya apa gitu Nah itu Ini ada yang bilang dikira pesugihan Kayak gitu Nah Biasanya suka ditanyain sih Gitu Kayak Sebenarnya kerjanya apa Kayak gitu Tapi sebenarnya gak masalah juga gitu ya Ini Basically Duka yang tidak terlalu Duka lah Oke Terus Oke Sorry Next Nah Klien suka telat Bayar gitu Ini udah Kayaknya udah lumayan lumrah juga Untuk freelancer gitu ya Memang gak semua Cuma ini nanti Mungkin akan di-share juga ya Sama kakit gitu Gimana caranya Biar Klien tuh bayarnya gak telat-telatan gitu Ini sebenarnya ada strateginya sih Kayak misalkan Teman-teman Boleh minta kayak DP dulu 50% Atau misalkan nanti Ada set kontrak di awal Segala macam Itu bakal dibahas juga Terus Nextnya sulit Mau KPR rumah Jadi Gue ngalamin sendiri sih gitu Jadi Biarpun kayak Biarpun kayak teman-teman Mungkin di freelance Gajinya gede gitu ya Bisa 2 digit gitu Tapi Kalau freelance ini kan Satusnya kayak kerja lepas gitu ya Jadi kalau misalkan Mau Kredit gitu ya Mungkin gak cuma rumah ya Tapi pengalaman gue cuma rumah gitu ya Yang baru gue cobain kan baru rumah gitu Nah itu Sulit banget lah Lebih komprehensif gitu Kalau misalkan Kantor kan lebih gampang ya Kayak butuh sleep gaji sama I think kayak Surat keterangan kerja gitu Itu lebih gampang lah Kalau misalkan Urusan perkreditan ini gitu Jadi mungkin nih Terkait manajemen uang juga kali ya Kalau teman-teman full-time freelance gitu Emang harus Spare uangnya Harus bisa manage uangnya lebih baik sih Karena Kayaknya kalau gue pribadi Prefer Yaudah kayak apa-apa Belinya cash daripada Kayak harus kredit-kreditan gitu Oke Terus Nah Next-nya adalah gak ada benefit gitu ya Sebenarnya ya udah pasti ya Gak ada BPJS PHR gitu Terus cuti gitu Makanya tadi kayak Even on vacation Kayak you bring your own laptop Tapi ini sebenarnya Menurut gue Pinter-pinternya nego Karena sekarang gue ada Dua gitu ya Pokoknya dua dari beberapa klien yang gue pegang Itu gue dapet benefit ini Gitu ya Dari salah satunya gitu Karena kalau BPJS kan gak bisa double ya Gue dapet BPJS dapet Terus THR juga dapet Gitu Jadi ini kayak Emang bener-bener teman-teman harus Pinter-pinter negosiasi sih Sama si kliennya gitu Jadi biar Walaupun freelance Tapi rasanya gak kayak freelance gitu At least Apa namanya Benefit-benefit kayak ini tuh Bisa Didapetin lah Sama teman-teman Gitu Dan Mungkin kalau yang buat keempat ini Special case ya Mostly kayaknya kalau ini Emang Company-nya udah Running lah gitu Kayaknya kalau UMKM sih masih Belum bisa ya Gitu Oke Sama Yang terakhir sih Udah pasti gitu ya Karena mostly Kerjanya sendirian Terutama awal-awal Freelancing gitu ya Kan Kita gak ada temannya tuh Bosan banget Karena ya basically Ngerjain semuanya sendiri gitu Tapi kalau gue pribadi Emang makin kesini Lebih banyak ngobrol kan Sama tim di klien gitu Jadi ya mulai adalah kayak Meeting offline Segala macam Terus juga Semakin bertambahnya lot kan Kita pasti butuh Bantuan ya gitu Jadi ada beberapa Teman-teman Freelancer juga yang Gue ajak kerja bareng gitu ya Biar ya Gak sendirian lagi sih gitu Tapi ini kalau Misalkan At least freelancing Harusnya Masih sering sendirian sih Gitu Tapi gak apa-apa Karena masih muda Gak apa-apa single guys Oke Oke nah sekarang Nextnya ya Mungkin ke Pro nya gitu ya Kayak apa sih Enaknya sebagai Seorang freelancer gitu ya Pertama kalau dilihat Dari kata Free Free Freelancer itu kan ada Free sama lancer Kira-kira ada yang tau gak Kayak free disini Yang dimaksud apa sih Boleh dong Kayak di kolom chat Taruh Oke Bebas 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 Ya Oke Ada yang fleksibel ya Oke Ya benar Jadi Sebenarnya sih Gue cari ya Kayak terms freelancer Tuh apa sih Gak ada penjelasannya Cuma kalau gue pribadi Selalu mengartikan Kayak free disini ya Bebas Kebebasan gitu ya Ya Pertama ya udah pasti Bebas Kerja kapan aja gitu ya Walaupun Kerja kapan aja Ini bisa kayak Lu kerja dari pagi ke malam gitu Bukan kayak 9 to 5 Bukan kayak 9 to 5 Atau misalkan Justru lebih singkat gitu ya Misalnya 9 to 3 doang Gak juga gitu Karena ada beberapa case Yang justru lebih Lama lah kerjanya gitu Dan itu lumayan sering gitu ya Terus Ini yang kedua Bebas saat turun kerjaan Ini yang menurut gue Salah satu Apa ya Value yang paling enak sih Karena kayak Sebelumnya kan gue juga Pernah di company gitu kan Ibaratnya Ibaratnya lu dapet gaji 1 gitu Tapi Lu palu gada gitu Mungkin Kalau digital marketing Lu bisanya palu gada Kayak disuruh ABCDE Nah kalau misalkan Freelancing Itu kan gak bisa ya Kayak gitu Karena lu udah punya kontrak Yaudah lu dibayar X number Untuk kerjain X gitu Kalau misalkan dia mau nambah Other services Ya lu bakal Charge dia lebih gitu kan Jadi ini yang Yang paling enak sih Menurut gue gitu Jadi lu gak akan ada tuh Momen Kayak disuruh ngerjain hal Di luar Job desk lu gitu Kalau di kantor kan susah ya Buat bilang kayak Oh gak deh pak Itu kan gak ada di job desk saya gitu Itu agak susah gitu ya Malah kesannya bukan Karyawannya patuh gitu Jadi kalau di freelance Enaknya sih kayak gini Gitu Terus yang ketiga Ya bebas atur Cara kerja udah pasti gitu ya Tadi kayak Pak Apa namanya Pak Caca juga mention gitu ya Kalau misalkan cara kerjanya Pengen kayak lu Sambil di pantai Atau sambil di cafe gitu ya Ya bebas lah tempatnya Dimana gitu Terus ya Kerjanya juga mau sendirian Atau mau hiring team Itu kan Semuanya basically Kayak lu yang atur sendiri Gitu Nah ini juga enak Yang keempat Ini kayak bebas Pilih project yang disukai gitu Jadi Kalau misalkan teman-teman Udah sering gitu ya Dapet Offering di freelancer Freelancing gitu Itu ya teman-teman bisa pilih Kayak Oh gue mau brand A Brand misalkan dari 10 10 mungkin gak semuanya 10 nya bisa diterima kan Tapi ya itu Teman-teman punya considerations Kayak Buat terima brand ABC gitu ya Buat dikerjain Sama ya udah pasti yang tadi ya Mau kerja dimana aja Nah Sama yang terakhir Bebas juga pendapatannya gitu Ini mungkin Relate to Bebas atur rate kerjaan gitu ya Harganya berapa Per satu project itu Atau per Ya satu Digital marketing gitu Nah Bebas disini sebenarnya To be honest ya teman-teman Ketika gue shifting Full time As a digital marketer gitu ya Freelancing Itu gajinya lebih gede Daripada gaji gue terakhir Sebagai digital marketing manager Gitu Jadi Bebas disini kayak Bisa tinggi Tinggi banget Tapi bisa juga Kalau gak ada project ya Bisa juga kayak rendah banget Nah ini balik lagi sih sama tadi Management uang gitu Cuma ya Dengan tadi ya Karena lu punya kontrol Atas what you do gitu Jadi kayak Lu juga Bisa charge more lah Klien-klien lu gitu Ketika misalkan Ada kerjaan di luar Yang seharusnya lu kerjain Kayak gitu Oke Nah Kalau misalkan freelancing Digital marketing Sebenarnya bisa ngapain aja sih Gitu Jawabannya sebenarnya Banyak Banyak banget gitu Mungkin disini kan Ada juga teman-teman yang Dari FSDM ya Yang alumni gitu Mungkin yang baru-baru Nanti Coba deh Lihat dari Silabusnya FSDM Itu tuh banyak banget tuh Digital marketing Sub-sub digital marketing Yang dibahas Nah itu hampir setiap Subnya itu Punya potensi buat Jadi freelancernya gitu ya Nah yang pertama mungkin Yang paling Apa ya Yang cukup Bukan populer Yang cukup Banyak gitu ya Penawarnya udah pasti itu Social media Management gitu Jadi yang pertama Biasanya ada yang namanya Content planner Nah ini teman-teman Biasanya diminta Buat bikin Editorial plan Buat brand Itu basically Adalah teman-teman Kepala atau Brainnya Dari ideation Setiap konten mereka Gitu Jadi cuma Gak cuma ya Sorry Jadi yang ngasih ideation aja Buat keperusahaan Gitu ya Terus nanti Dari content planner Itu turun tuh Jadi copywriter Gitu Jadi idenya udah ada Terus Nanti pasti butuhnya Namanya copywriter Atau script writer Kalau sekarang Lebih banyak script writer Karena bentuk konten sekarang Kan formatnya banyak video Jadi lebih banyak Dibutuhkan biasanya Script writer Gitu ya Sama Yang ketiga tuh Juga ada Kayak admin Gitu Admin nih yang Basically Ngebales-balesin chat Di DM Gitu ya Kalau beliannya gede Kan tuh suka banyak Komentar yang masuk Ke akunnya Gitu Nah Atau kayak balesin-balesin Komentar Kayak gitu Nah ini Social media management aja Udah ada tiga Gitu ya Apa Sub Freelancingnya Gitu Tapi ada juga Ini juga Gak cuma satu ya Jadi maksudnya Kayak bisa aja Temen-temen Itu di-hire-nya As content planner Tapi juga as script writer Itu juga ada Yang kayak gitu Nah yang penting sih Sebenernya Ya pastiin Bedain charge-nya aja sih Kayak content planner kan Bikin ideation Terus copywriter Script writer kan Lebih mikir ya Karena Apa namanya Nurunin Ide yang tadi itu Kedalam sebuah Copywriting yang Atau script writing Yang oke Gitu Jadi make sure aja sih Kalau misalkan Mungkin lo offeringnya Ini gitu ya Tapi nanti Along the way Lo bisa tawarin ini Gitu kayak Ya udah pak Saya kerjain aja Kayak script writingnya Sekalian Kayak gitu Itu Strategi sih Sebenernya kayak Buat Biar klien tuh ya Tetap sama kita Gitu Dan ya Lebih Banyak juga kan Yang teman-teman Akan dapetin Oke Next ada Content creation Nah content creation ini Lumayan Luas Range-nya gitu ya Intinya sih Lu sebenarnya adalah Content creator Gitu ya Bisa Jadi mulai dari Jadi talent Terus kayak bikin Infografis Anulis artikel Bikin e-book Bikin script writing Kalau misalkan Buat podcast Atau buat youtube Terus ya Masih banyak lah Intinya Hal-hal yang sifatnya Contributing ke Content marketing Perusahaan Oke Yang ketiga adalah SEO Nah ini juga So far Gue lebih banyak juga Pegangnya ke SEO Gitu ya SEO sendiri aja tuh Kita kebagi Gitu ya Jadi tiga Jadi biasanya Ada yang namanya SEO specialist SEO specialist nih Biasanya ngerjain semuanya Gitu ya Mulai dari On page Off page Sampai technical Jadi biasanya ada juga nih Yang kedua disini adalah Part of this Gitu ya Atau ada juga yang dia Emang kepalanya gitu ya Brainernya yang bikin Strategi segala macem Baru nanti ada namanya SEO content writer Biasanya dia itu Ngebikin Artikel-artikel Tapi yang sudah teroptimasi SEO Kalau tadi kan content creator Biasanya dia cuma Nulis artikel tuh Tapi gak ada Consideration ke SEO-nya Nah Kalau SEO content writer Biasanya Ada kaidah-kaidahnya lah Yang harus diikuti Sampai terakhir ya Link builder Itu biasanya kita sebutnya ya Penanam link gitu Tujuannya sama-sama buat Ningkatin traffic gitu Tapi Biasanya kalau link builder ini Fokus untuk Cari partner Di luar website itu sendiri gitu ya Buat Ngirim link Ke website-nya gitu Nah Ada proyek juga Kalau teman-teman disini Ada yang belajar SEO Atau misalkan tertarik belajar SEO Kalau SEO ini kan Dia organik ya Jadi kalau bisa Teman-teman jangan Misalkan nih ada yang minta jasa teman-teman Untuk ngerjain SEO Kalau bisa jangan satu bulan Kecuali itu SEO content writer ya Mungkin masih make sense Tapi kalau SEO specialist Minta minimal kontrak tiga bulan gitu Karena kalau SEO kan Biasanya baru kelihatan Resultnya itu kayak Di tiga bulan pertama lah Baru kelihatan That's why kayak Ini protip lah Intinya kalau misalkan ada yang minta sebulan Preferably kayak Jangan gitu ya Di nego lah Mintanya tiga bulan Oke Next ada SEM juga Paid advertiser Kalau platformnya sekarang kan Banyak ya Intinya Google Ads yang Masih lumayan banyak dipakai Gitu ya Sama Sosmet ya Kalau sosmet ada meta Ada tiktok Ada twitter juga Gitu Nah ini sih sebenarnya Kalau misalkan iklan ini kan Tujuannya Brand tuh biasanya pengen cepat ROI Jadi kalau Dari yang gue so far alamin Make sure sih sebenarnya Kita paham sih Kayak pola ngedatengin Leads atau penjualanan yang bagus Karena Ini tuh termasuk yang Lumayan rentan gitu Diputus kontraknya Beda sama SEO tadi Yang kayak lu bisa Charge kayak tiga bulan Gitu ya Karena baru kelihatan Hasilnya di tiga bulan nanti Tapi kalau SEM ini kan Kayak What you pay is what you get What you pay is what you get Gitu Jadi Kalau misalkan Ketika lu jadi Paid advertisernya Satu brand gitu ya Terus Gak sesuai lah ekspektasi Kayak udah spend berapa Lu gak dapet Apa namanya Gak dapet leads Atau gak dapet sales gitu Nah itu lebih Kayak Mereka lu ngeliat Lu akan kayak A bit unqualified gitu ya Padahal sebenarnya kayak Even itu kan ada prosesnya juga Gitu ya Cuma ya gak banyak brand Yang bisa Paham itu juga sih Gitu Terus Next Ada email marketing Yang pertama itu Bikin email Simply bikin email Biasa Email template Yang bisa kita dapetin Di Gmail Sama yang kedua Ini lumayan teknikal HTML email Biasanya ini brand gede Biar dia tuh Ngikutin style Brand guideline Brand gitu Jadi Biasanya bikin emailnya itu Pertama kayak Dari email template ini Bakal diturunin lagi Jadi HTML gitu ya Supaya Bisa customize sih Ini HTML tuh Lebih ke arah Customize email Gitu Oke Terus Gimana mulainya Sebenarnya ada Tiga modal gitu ya Yang pertama adalah Modal portfolio Itu udah pasti Itu ya Kayak tadi gue Modal portfolio awal gue Dari volunteer Dari community Apa gabung jadi Sosmet gitu ya Itu yang pertama Nanti Kakak juga bakal bahas Gimana sih caranya Bikin portfolio juga Yang bagus Terus Yang kedua adalah Modal red card Jadi Jangan sampai Orang nanya lu Kayak Lu Orang tau nih Lu bisa ngerjain Let's say Sosmet gitu ya Tapi pas ditanya Berapa Kalau ngerjain Sosmet Lu nanya balik nih Temen-temen nanya balik Lu punya budgetnya berapa Itu jangan kayak gitu Jadi make sure Lu udah tau kayak Value Lu berapa Dan itu yang Ditawarin ke Klien gitu ya Karena masih banyak tuh Yang kayak freelance Awal-awal tuh Mereka gak tau Rate-nya gitu Jadi kayak Membebaskan klien Kayak punya budget berapa Jangan kayak gitu sih Karena Takutnya kalau Kedapetan klien yang kejam Harganya Ya bakal diketok Habis-habisan sih Gitu murah Terus yang ketiga adalah Ini paling penting Modalnya adalah Problem solving deck Gitu Salah satu Strategi gue adalah Gue itu gak nawarin Klien Misalkan nih Eh gue butuh SEO Gitu ya Misalkan ada klien A Bilang Eh gue butuh SEO Terus gue langsung bilang kayak Eh iya ini Charge yang gue Berikan gitu ya Misalnya anggaplah Satu juta gitu Oke gue bisa bantu SEO lu Satu juta gitu ya Dengan harga satu juta Nah yang biasa gue lakukan adalah Gue deep dive dulu Kayak Kalau SEO Pasti gue akan tanya Kayak Emang kenapa gitu Websitenya gitu ya Dan gue akan ada momen Bukan ada momen ya Gue pasti mengaudit Websitenya dulu Gitu Karena kita kan juga pengen tau nih Kayak sebenernya kebutuhan Yang dia rasakan itu Sebenernya sama gak sih Sama problem utamanya gitu Karena sering kali Yang dia bilang A Gitu Problemnya tuh bisa jadi ABCDE Which is Ya kita punya Punya kendali buat kayak Charge more than Issue yang A ini Gitu kan Jadi biasanya Kalau misalkan dia bilang Ya ini masalah gue ABCDE Nah itu gue bakal lakuin Audit dulu gitu ya Dan siapin lah Kayak Problem solving deck ini Basically Pitch deck ya Lo ngebahas kayak Oke gue bisa ngerjain ABCDE Dan lo ngebahas dulu nih Kayak problemnya dia tuh Apa sih Yang dari yang udah lo review Dan itu bakal ngasih Lihat mereka juga Kayak Wah lu paham gitu Sama problemnya dia Karena lu sampai Dig dive Mereka punya problem Gitu kan Dan ya lu kasih Kayak spill tipis-tipis lah Lu bakal ngapain sih Buat ngebantu Ngebenerin Problemnya dia Gitu Jadi ini lumayan penting sih Terus Kalau gue so far Ada tiga ya Cara gue dapetin Client gitu Yang pertama udah pasti Networking Kalau gue pribadi Itu gue lebih prefer Banyakin networking Dengan business owner Sama management level Perusahaan Kenapa? Karena mereka kan Decision maker ya Kalau misalkan Networking dengan staff gitu Biasanya Ibaratnya Opportunity-nya ada gitu Tapi karena mereka bukan Decision maker Agak susah ketika Momen negosiasinya Gitu Nah lebih enak ketika itu Business owner Sama management level gitu Mereka punya power lebih gitu Dan ya Kita bisa charge Charge more juga Gitu ke mereka Itu satu Terus yang kedua adalah Personal branding Kalau gue pribadi adalah Konsepnya Bukan ngejarin Tapi share Gitu ya Kecuali emang teman-teman Udah punya banyak pengalaman Yang bisa di-share gitu ya Nah sederhananya Sebenarnya kayak Personal branding ini Ngasih tau sih Kayak orang lain Kalau lo punya skill A, B, C, D Karena banyak Tadi ya They don't know Where to find the right us Nah personal branding ini Salah satu yang Buat ngejawab Gimana caranya Orang tuh jadi aware Kayak Oh si Eno tuh bisa A Gitu ya Atau si keakit bisa B Gitu Kalau misalkan Ini gak ada tuh Agak sulit Kayak mereka tau Sebenarnya Lo tuh Heart skill-nya ada dimana Terus sama yang ketiga Code call Nah tapi ini Code call-nya Bukan Bener-bener Kayak Datengin gitu ya Terus kayak Ngasih tau Lo jualan apa Gitu ya Jadi kalau gue twist disini Adalah Bukan introduction Dan offering Tapi introduction And solving Nah ini balik lagi Sebenarnya sama yang ini sih Jadi Lo emang harus spare Sometime gitu ya Buat ngeliat Let's say Kalau gue SEO gitu ya Ya gue Ada Punya tools gitu ya Buat ngeliat Audit website mereka At least on the surface Gitu Nah biasanya ya Gue bikinin aja Deck simple-nya Kayak cuma Maybe like 5 page Gitu ya Ya itu yang gue kasih Kayak Eh gue liat loh Website lo tuh Ini ya gitu ya Lo punya masalah A, B, C, D, E Ini gue tampilin Masalahnya gitu Jadi Ini agak gambling gitu ya Karena ya pasti I can spare some time To create the deck Gitu Tapi ini worth To try sih Gitu Karena ya lo Gak cuma jualan gitu Lo emang tau Dan paham kayak Masalahnya ada di mana Gitu Pro tip bonus ya Terakhir Teman-teman Jadi Ini penting banget Jadi teman-teman Harus banget Learn how to be Zen freelancer Ini bakal dijelasin Lebih lanjut juga Sama Kak Kit So far itu Thank you Kak Caca Aku balikin Wah ramai banget Oke Thank you banget loh Kak Eno ini bagus banget ya Akhirannya ya Langsung ada bridging Untuk nanti Kak Kit Learn how to be Zen freelancer Nah gimana nih Teman-teman tadi So far sama Kak Eno Udah dijelasin Lebih ke fundamentalnya nih Kalau misalnya Freelancer Kalian sebenarnya Bisa apa aja sih Yang bisa di eksplor Gitu ya Kak Eno ya Kayak potensi-potensi Teman-teman Terus Habis itu Dasar-dasarnya itu Harus kayak gimana dulu Nah terus tadi Aku banyak juga nih Lihat di kolom komen Kayak Ini gimana sih Maksudnya Ada yang nanya Soal kayak FB ads Dan lain sebagainya Dan tadi juga Sebenernya Fasih-fasih udah Pada ngebantuin Jawab ya Oh ya By the way Kak Eno juga Kan sebelumnya nih Menjadi alumni Dari belajar lagi Di situ juga Dapat banyak ya Fundamental Untuk menjadi Seorang freelancer Karena dari tadi Yang disebutin Sama Kak Eno juga Mulai dari Social media creation Terus content planner Blah-blah-blah Itu semua juga Dibahas ya Di FSDM Oh by the way Tadi juga banyak banget Yang nanya FSDM itu apa sih Jadi FSDM itu adalah Full stack digital marketing Itu adalah Salah satu Cluster Baiknya Belajar lagi Teman-teman Kalau misalnya penasaran juga Bisa ya Kak Eno Mungkin langsung Convert aja gitu Oke Nah ternyata Sudah banyak juga nih Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Kak Eno Mungkin kita bisa jawab Tiga pertanyaan Boleh ya Kak Boleh-boleh Oke Mungkin Kak Dimas Aku minta tolong Boleh Satu persatu Kita Jawab Oke Yang mana dulu nih Ini ya Yang Bentar Oke ini yang paling atas nih Cara Nyari pekerjaan Freelancer tuh Dimana sih Kak Selama ini Banyak webinar-webinar Freelance Tapi gak tau Nyari freelancenya Dimana yang Trusted Silahkan Kak Eno Oke Tadi sebenarnya Baru kebahas juga ya Kan kalau di gue sendiri Itu ada tiga kan Tadi yang satu Adalah networking Gitu ya Ya ini basically Emang Kenalan gitu ya Teman-teman harus cari Ya mulai aja Dari orang-orang sekitar Gitu ya Kan banyak tuh Teman-teman kita Yang punya kayak Usaha UMKM Gitu kan Itu kayak First level banget First surface Paling gampang gitu ya Buat cari Siapa yang mau pakai Skill kita Kedua Yang kalau gue pribadi ya Yang paling berasa Sebenarnya adalah Personal branding Gitu Kalau misalkan Teman-teman sharing aja Kayak tadi ya Kalau gue kan Emang sifatnya sharing gitu Apa yang gue tau soal Digital marketing Intinya sih Kalau gue Gak mau pelit ilmu gitu ya Even kayak itu Sesuatu yang menurut gue Kayak Anjir nih banyak orang Yang gak tau nih gitu Tapi Tetap aja kayak Gue willing untuk share gitu Karena ya basically Nanti pun Mungkin siapa Selain gue Bakal ada yang share itu Gitu kan Nah So far personal branding Itu paling ngaruh ya Terutama kalau gue So far itu dari TikTok Ya kan Itu tuh banyak banget Yang approach gitu ya Dan gak semuanya tuh Sebenarnya gak semuanya Convert jadi client ya Maksudnya Awalnya tuh Sebenarnya cuma Nanya problem gitu Kan yang dateng tuh Kalau di gue Maksudnya emang Business owner ya Kalau yang di TikTok gitu Ya basically Sebenarnya nanya aja Kayak Eh gue tuh punya masalah A Menurut lo kayak Gue harusnya gimana ya Gitu Yaudah kayak That's why Lo sendiri emang harus Mau gitu ya Untuk kayak Spill Kan itu kan gak Gak full spill ya Lebih kayak Ngasih tau aja Oh ini kayaknya ABCDE Gitu Nah biasanya dari situ tuh Seringkali Belanjut jadi diskusi Dan akhirnya kayak Ya udah kayak Eh lu buka jasa gak sih Kayak gitu Terus yaudah Akhirnya kayak Kita kerja sama Kayak gitu Semen tadi ya Cold call ya Kalau cold call itu ya Tadi gue bilang Bukan introduction and offering Gitu ya Tapi introduction and solving Dimana Lu emang harus Bisa melihat Mereka tuh Masalahnya ada dimana Gitu Let's say Kalau emang lu Sosmed misalkan Itu kan bisa kelihatan ya Kayak kualitas Dia bikin kontennya gimana Captionnya gimana Copywritingnya gimana Atau kayak sesimpel Kayak bio Instagram deh Itu kan mempengaruhi ya Kayak misalkan Ada keyword-keyword tertentu Yang lu masukin Itu bisa mempengaruhi Kayak SEO-nya Di Instagramnya Kayak gitu Jadi bener-bener Harus bisa melihat Problem Tanpa harus Mereka datang dulu ke lu Gitu Jadi ketika lu bisa Melihat problem Lu bisa recap itu Dan lu bakal share ke mereka Gitu Itu sih Menurut aku Kak Caca Oke Semoga terjawab ya Oh ya by the way Teman-teman jangan lupa Kalau misalnya Teman-teman drop question Di slido Pakai nama ya Karena Ini lumayan banget nih Yang nanya tuh Bisa dapet voucher Dari belajar lagi Gitu Oke Next question ya Kak Eno Ini dari Kak M. Faisal Kak Sistem kerja freelance Kemungkinan ada secara timkah Bagaimana top company Find us Thank you Oke Sistem kerja freelance Kemungkinan ada secara timkah Ada gitu ya Kalau sekarang Gue juga levelnya Sebenernya udah Tim gitu Karena Kalau misalkan Big brand gitu Nggak mungkin lu Kerjainnya sendiri Gitu Karena kebutuhannya itu kan Besar gitu Tapi gue juga Bukan hiring orang ya Maksudnya kayak Bukan officially hiring Lebih kayak Gue meng-hire Freelance-freelance lainnya juga Untuk ngebantuin Gitu Jadi bukan level team Kayak misalkan Agensi kan tuh udah Emang maksudnya Official gitu ya Karyawan lah gitu Kalau ini sebenernya kayak Lebih Kerja bareng gitu ya Terus gimana caranya Top company Find us Ini sebenernya Lebih banyak ke networking sih Jadi emang harus Punya Banyak kenalan gitu ya Ke temen-temen Yang ada di top company So far kalau gue Emang dari networking Kalau yang big company Gitu ya Kalau yang dateng sendiri Itu lebih banyak UMKM gitu ya Level Bukan top company lah Gitu maksudnya Tapi mungkin udah lebih stable Gitu Itu sih Emang harus Sering-sering juga sih Kayak dateng acara-acara Networking gitu ya Yang Kayak Lu tuh bisa Punya capability Buat ketemu sama Orang-orang penting gitu Tukeran kartu nama Segala macem Itu Sama Oh mungkin satu lagi ya Sama ya tadi ya Personal branding gitu Jadi Ibaratnya Lu udah ngenalin diri nih Gitu kan Oh iya gue This is enough Misalkan gitu Kalau lu gak punya Personal branding Kan mereka juga bingung ya Kayak Gue ngeliat lu tuh Punya skill A tuh Dari mana gitu Karena orang itu Gak Gak Apa ya Kalau gak kenal Secara langsung kan Mereka gak akan Willing buat cari-carikan Portofolio kita Apa sih Dimana gitu Nah tadi Personal branding itu Sebenernya ngebantu banget Buat kayak Mereka notice Kalau ya Kita tuh punya skill apa Kayak gitu Oke Semoga terjawab ya Tadi Kak Faisal Nanti by the way Silahkan Menghubungi Fasinya Terus next question Ini ada dari Kak Nur Makassar Cara set rate Atau dibayar per jam Atau Per proyek Atau apa nih Kak Oke Ini beragam sih ya Gitu Kalau proyek Internasional Itu biasanya Kalau gue Lebih banyak Offeringnya itu Di per jam Gitu ya Karena emang mereka Sistemnya lebih banyak Tower rate Gitu Buat ngerjain Something gitu Dan mereka emang Biasanya punya Toolsnya juga gitu Buat Nge-record gitu Lu ngerjainnya Dimana Berapa jam Itu tuh ada Ada toolsnya Gitu Kalau Di Indo Itu lebih banyak Per proyek Gitu ya Jadi Kalau gue biasanya Minimal tuh Intinya gue mau itu Sebenarnya gue di luar SEO pun Kadang gue intinya Selalu Minta mereka Buat kontrak 3 bulan Gitu Jadi Karena kita kan As a full time freelancer Kan kita juga gak punya Kerjaan utama gitu ya Yang udah pasti Jadi mau gak mau Kita harus pinter-pinter Kayak ngatur Gimana caranya ya Klien tuh bukan Kayak setiap bulan Ganti Setiap bulan ganti Itu kan Turnovernya Berarti tinggi kan Kalau misalkan Setiap bulan Harus ganti Gitu Dan Belum tentu lagi Kayak Hari bulan ini dapet Next month Bisa jadi gak dapet Gitu Jadi kenapa Gue selalu Terapin sistem 3 bulan itu Gitu Dan 3 bulan pun Tapi biasanya Gue selalu Ringanin Gitu ya Dengan bayarnya Tetap kayak per bulan Gitu Cuma yang penting Lu punya set kontrak Yang Ngatur itu sih Gitu Supaya ya mereka Konsisten gitu Walaupun yang kayak tadi ya Kasusnya Tetap ada aja gitu Yang telat bayar Gitu Gitu Oke Nah ini teman-teman Sudah ya Sudah dapat Ilham Sudah dapat pencerahan Dari Kak Eno ya Tentang Kalau yang tadi So far Kak Eno Menjawab Dan menjelaskan juga Mengenai fundamental Dari si freelancer Oke Nah supaya teman-teman Bisa Mencerna mungkin Tadi juga Udah nyatet Atau misalnya Tadi baca-baca Catatan dari TA kita Yaitu Kak Tika Yang memberikan Catatan gratis Di kolom komentar Ya Jadi kita Akan ada Break dulu Selama 3 menit By the way Terima kasih banyak ya Kak Eno Akan sharing-sharingnya By the way Kalau misalnya teman-teman Juga masih ada Pertanyaan nih Tentang Materi dari K Eno Boleh tetap Di drop aja Pertanyaannya apa Nanti kalau misalnya Ada Kesempatan kita jawab Di sesi kedua Barengan sama Setelah materinya Kakit beres Gitu teman-teman Oke Kita break dulu Selama 3 menit Nanti ketemu lagi Di jam 19.57 ya Teman-teman ya Disini tempat belajar Boothcam belajar lagi Boothcam online yang seru Dengan semangat baru Ikut kelas-kelasnya Baca materinya Kerasa manfaatnya Yuk semua Masuk kelas bersama Jawab semua Wisnya Kerjain Assignment-nya Dari banyaknya Pendaftar Hanya kita yang sabar Untuk dapat Kesempatan Belajar Sama ahli Dan praktisi Sama fasilitator Dan moderator Teman baru Lebih seru Lebih seru Bantu UMKM Bantu brand baru Hahaha Senangnya Belajar 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 lagi Jangan ragu Kalau kau masih baru Dapet banyak ilmu Dengan insight terbaru Hahaha Rasiknya Belajar 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 lagi Kok bisa ya Dengan modal segitu Dan penetwork Dan kerjaan baru Bisa akses Bisa akses materi Bermutu Bermutu Upgrade skill Kamu cuma disini Cuma Di belajar Lagi Bermutu Bermutu Sama ahli Dan praktisi Sama fasilitator Dan moderator Teman baru Lebih seru Bantu UMKM Bantu brand baru Hahaha Senangnya Belajar Di belajar Lagi Jangan ragu Kalau kau masih baru Dapet banyak ilmu Dengan insight terbaru Hahaha Rasiknya Belajar Di belajar Di belajar Lagi Kok bisa ya Dengan modal segitu Dan penetwork Dan kerjaan baru Bisa akses materi Bermutu Upgrade skill Kamu cuma disini Cuma Di belajar Lagi Yeay Oke Sudah 3 menit teman-teman Memang disini Istirahatnya Breaknya Sangat cepat ya Cuma lumayan sih Kalau misalnya teman-teman Mau ke kamar kecil Atau misalnya Ngambil minum Atau ngambil go-food Atau sebenernya Rebus emi 3 menit juga cukup Nah by the way Yang sudah bergabung Boleh dong Ramein kolom chat zoom Supaya aku tahu Teman-teman sudah kembali Ready Untuk Belajar Di sesi kedua Hadir Mantap Kak Fanny Oke Thank you Nah Tapi sebelum kita Memulai sesi kedua Ini aku mau Memanggilkan Sobatku Ceileh Yang dari Bandung Ini ada Kak C Halo Kak C Jadi Kak C Akan menyampaikan sesuatu Terlebih dahulu By the way Kak C Adalah Bitusinya belajar lagi Hai Kak C Halo Kak Caca Kak disana Hujan gak By the way Hujan Ini dari pagi hujan banget Tadi sempet sore Hujannya gede banget Siapa yang hujan juga Di daerahnya Boleh dong ketik satu Kalo gue gue udah pasti hujan sih Mulai latihan kayak Kelas-kelas dibelajar lagi ya Bener Kalo misalnya dibelajar lagi Be the way Kehadiran kalian Kalo jawab pertanyaan tuh Biasanya kayak Pake satu gitu Betul Tadi juga ada yang nanya Di kolom komentar Kak dapet materi Enggak Oh tenang aja Di sini nanti teman-teman Akan dapet Mini learning hub Itu kayak teaser gitu lah Kalo dibelajar lagi Punya kitab Namanya itu kitab notion Gitu Nanti teman-teman disana bisa lihat Recordingnya Materinya Info-info lainnya Bahkan ada juga TNOS dari Katika Yang ada di kolom komentar Dari tadi Nanti direkap lagi Q&A nya juga direkap lagi Buat teman-teman semua Tapi jangan sampai Jangan sampai meninggalkan Zoom hari ini Tapi kalo belum Atau ini baru pengalaman pertama Ketik nol Waduh ini banyak nih Sembilan-sebilan Nol Nolnya mana Nolnya mana Wah ternyata banyak juga loh Kak Caca Ternyata Awalnya banyak Sembilan-sebilan Tapi sekarang Mungkin aku izinkan Sekitar 5 menitan Untuk menjelaskan Terkait belajar lagi Dan tadi juga Ada yang tanya-tanya Tentang FSDM Nah jadi Belajar Lagi Atau PT Belajar Sepanjang Hayat Itu adalah Perusahaan Edutech Teman-teman Dimana Salah satu produk B2C nya itu Adalah Bootcamp Gitu Nah Belajar Lagi tuh Punya self-record nih Kita pernah Jual lebih dari 500 seat Dalam waktu Kurang dari 5 menit Kita juga udah punya Lebih dari 8.000 alumni Dan kita juga Sudah bekerja sama Dengan Lebih dari 800 UMKM Di Indonesia Boleh next lagi Kak Dimas Belajar Lagi Punya banyak banget program Tapi Untuk sekarang Yang akan aku bahas Adalah program Di fullstack digital marketing Yang atau tadi Ada yang nanya Kak FSDM Apa sih Gita Itu adalah fullstack digital marketing Boleh next lagi Kak Dimas Gitu Nah Bedanya apa sih Belajar digital marketing Dibelajar lagi Sama di tempat lain Gitu Nah aku akan coba Jelaskan beberapa Perbedaannya Pertama Kita ada top Instructure Dimana kita tuh Hire Instructure Dengan pengalaman Lebih Rata-rata Lebih dari 5 tahun Pengalaman Plus orang-orang Yang suka ngajar Itu adalah Salah satu value Yang Menurut aku Banyak orang pintar Tapi gak semua orang itu Bisa ngajar Gitu Nah disini Dibelajar lagi Kita udah coba kurasi Instructure Instructure Emang seneng berbagi Seneng ngajar Kayak gitu Kita juga ada Dedicated facilitator Teman-teman Disini contohnya Ada Ada Kak Intan Ada Kak Nova Ada Karin May Gitu Yang nanti bisa jadi Teman tumbuhnya Teman-teman Gitu Jadi kalau ada apa-apa Ada facilitator Yang menemani Proses belajarnya Teman-teman Gitu Aku bingung disini-sini Bisa tanya Bisa curhat Bahkan Mungkin bisa jadi Calon teman hidup Beneran Waduh Terus kita juga Ada dedicated Assessor Teman-teman Assessor ini adalah Orang-orang yang menemani Perjalanan teman-teman juga Di bootcampnya Belajar lagi Tapi mereka Spesifik untuk Memberikan feedback Gitu Feedback terkait Tugas-tugas yang Teman-teman submit Dan Gak semua bootcamp itu Bisa memberikan Personalized feedback Dan disini teman-teman Setiap tugasnya Akan diberikan feedback Secara personal ya Terus teman-teman Juga bisa akses handbook Gitu Dimana teman-teman Bisa pelajari dulu Handbooknya sebelum kelas Biar persiapan kelasnya Lebih enak Lebih mateng Dan teman-teman Ketika kelas bisa menanyakan Hal-hal yang mungkin Teman-teman belum pahami Boleh next lagi Kak Dimas Ada juga Real Project Kita sudah bekerja sama Dengan lebih dari 800 UMKM Dan nanti ketika Teman-teman Bergabung di FSDM Teman-teman juga Berkesempatan Untuk handle UMKM Gitu Problemnya real Dan teman-teman bisa Langsung bikin Portfolio juga Gitu Terus teman-teman Juga bisa dapetin Lifetime access Akses ke kitab Notion Yang tadi aku teaserkan Gitu ya Mungkin nanti bisa cek Di Mini Learning Hubnya Dan terakhir teman-teman Bisa dapat akses Ke komunitasnya Belajar lagi Gitu Dimana teman-teman bisa Berjejaring dengan Berjaring dengan orang-orang Yang punya Kegemaran dalam belajar Tapi Gak semua orang yang Suka belajar itu Nerd-nerd gitu Teman-teman Banyak banget Orang-orang yang asik Disini Contohnya adalah Yang tadi Di sesi satu Sudah Memaparkan materi Itu adalah Alumni Diri Belajar lagi Kak Eno Halo Kak Eno Thank you Ya udah mau sharing Terus Moderator yang bersinar Di malam hari ini Kak Caca Itu Kak Caca Juga alumni Belajar lagi ya Kak Caca ya Dan nanti ya Kan sharing juga Ada Kak Akit Kak Akit juga alumni Diri Belajar lagi Teman-teman Kayak gitu Dan kita juga Sering banget Ada kegiatan komunitas Dari mulai yang Olahraga Ngegambar barang Masak barang Jalan-jalan Barang juga pernah Boleh next lagi Kak Dims Belajar lagi juga Sudah punya Sertifikasi internasional Dari Education Alliance Finland Education Alliance Finland Dari tahun 2022 Kenapa kita Sertifikasinya ke Finland Karena kan Kalau ngomongin pendidikan Salah satu top of mine-nya Di Finlandia ya Teman-teman Kayak gitu Dan kita dapat Kategori excellent Boleh lanjut lagi Kak Dims Nah ini Buat Yang tadi nanya FSDM apa Terus di teaser Sama teman-teman Fasilitator Ada penawaran menarik Nah Mulai saat ini Teman-teman Ada kesempatan Dapetin potongan 500 ribu rupiah Tapi Ini hanya untuk 10 orang pertama aja ya 10 orang pertama Ini kita jadi kayak Live TikTok ya Kak Caca ya Hanya untuk 10 orang pertama Dapetin diskon 500 ribu rupiah Dari Harga FSDM Belajar lagi Yang saat ini Ada Gitu Disini teman-teman Akan mempelajari Apa yang tadi sudah Kak Eno jelaskan Dari mulai social media SEO SEM Bahkan Kita jelaskannya Dari fundamentalnya Dulu nih teman-teman Sampai nanti Ke Tools-tools yang lebih Advance Gitu Jadi ini Teman-teman bisa Ikutan FSDM Dan teman-teman Bisa memanfaatkan Diskonnya ini Yang flash sale ini Sebesar 500 ribu rupiah Gitu teman-teman Tapi ingat Cuman buat 10 orang Nanti linknya bisa Tanya siapa Bisa tanya Teman-teman Fasilitatornya juga ya Gitu Kak Setia Betul jadi Satu setengah Boleh lanjut lagi Kak Dimas Kak Tapi aku Belum gajian nih Gak bisa ikutan Flash sale Waduh Ini biasanya Kawam-kawam Awal bulan ya Gitu ya Gajiannya Tanggal 20-an Gitu Nah belajar lagi Juga ngasih Kesempatan Buat teman-teman Buat Ada program Boleh next Kak Dims Ada program DP Flash sale Gitu teman-teman Bisa dapat harga Yang tadi Kalau teman-teman Masuk ke 10 orang pertama Dengan DP dulu 500 ribu rupiah Teman-teman Nanti pelunasannya Kapan Maksimal tanggal 1 Februari Gitu Jadi 1 Februari Udah gajian dong Kayak gitu Ini teman-teman Bisa scan aja QR code yang ada disini Atau Langsung klik link yang ada Nah tapi Sebelumnya Sebelum kita lanjut Ke Kak Akit Mungkin aku mau jawab Satu dua pertanyaan Kira-kira ada gak Kak Caca yang Nanya-nanya Di kolom chat nih Wah udah pada Gercep dijawabin Sama Fasi-fasi kita Mungkin aku kasih Kesempatan Satu orang Ada yang mau nanya Tentang program FSDM ini Ada yang mau nanya Boleh ada yang mau Risen Boleh Risen Dapat hadiah juga ya Ini sama Kayak yang Nanya Kayak nanya slide Oke ada Kak Lutfi Adam Dari Depok Silahkan Kak Unmute Kak Halo Halo Kak Lutfi Sebenarnya saya Tarik banget Untuk ikutkan Full stack Cuma Kalau secara Kurir Memang mudah Kurir banget Di website Cuma yang Masih saya Panyakan Mengenai Biaya Itu yang Diskon 500 ribu Itu Tadi kan Sempat di Sisi soalnya Itu 1,7 1,7 Itu udah termasuk Diskon yang 500 Atau belum Sorry Boleh D-back dulu Kak Dimas D-back dulu Oke Jadi saat ini Harga yang berlaku itu Ada di 1,9 Untuk lifetime Akses notionnya Dan juga 1,749 Untuk 6 month Akses Jadi bedanya Di akses Kak Lutfi Nah Kalau misalkan Daftarnya sampai besok Sebenarnya kita ada promo Namanya promo Pre-sale Auto apply Potongan 300 ribu rupiah Tapi khusus hari ini Khusus 10 orang pertama tadi Potongannya bukan 300 ribu 500 ribu Gitu Nah jadi Kalau emang tertarik Boleh banget Langsung di ceklah sekarang Gitu Karena Sayang banget Kalau kelewat Gitu Gitu sih Kira-kira cukup jelas Gakak Lutfi Cukup jelas Tapi Mas Satu lagi pertanyaan Nanti kan Kita kan Tahu disini Kalau ikutan bootcamp Itu Tanda kutip Validasinya Entah selain Porto Yaitu sertifikat Sertifikatnya itu Yang Tadi ya mas Yang Sorry Yang Internasional Atau apa Mas Oke Kalau Sertifikat Nanti ada sertifikat Dari belajar lagi Tapi sebenarnya Kalau untuk program Belajar lagi Gak semuanya bisa Dapat sertifikat Jadi ada kategori Kategorinya Ada yang Kategori excellence Kategori completion Dan juga Kategori participation Tergantung dengan Bagaimana Nanti student-studentnya itu Performanya Di dalam Programnya Seperti itu Sika Jadi nanti akan Dapat sertifikat Tapi bergantung dengan Hasil Belajarnya Gitu Dari segi assignment-nya Dari final project-nya Attendance-nya juga Kita nilai Kayak gitu Oke Cukup Cukup Kak Lutfi Oke Thank you Thank you Mas Siap Kak Lutfi Nanti boleh hubungi Fasilitatornya ya Buat dapat Klaim hadiah Kuponnya juga Boleh Next lagi Boleh Next langsung aja Kak Caca Ke sesi Jaka Akin Oke Kalau gitu Berarti sudah ya Dari Kak C ya Thank you so much ya Kak C penjelasannya Dan juga Bagi-bagi Kupon Gratisnya ya Teman-teman Nanti teman-teman Yang memang Berminat Silahkan Tadi kalau misalnya Memang gak sempat Untuk scan barcode Bisa langsung Menghubungi Fasilitatornya aja Minta link-nya Gitu ya Oke Nah selanjutnya Aku mau Panggilkan Kak Akitna Rahma Aliasi Full-time freelancer Yang tadi aku juga udah bilang Sudah 10 tahun nih Berkecimpung Di dunia freelance Khususnya Digital marketing juga Sama translator ya Kak Akit ya Iya bener Selamat malam Cacau Selamat malam Baik Ih masih sebanget Pak Kajab Bersinan-sinan banget ya Kita hari ini ya Sudah ready Kak Akit sudah ready Semoga teman-teman Juga masih semangat ya Untuk Menyimak penjelasannya Kak Akit Dan by the way Jangan lupa dengan materi Dari Kak Eno dan Kak Akit Karena di akhir kita Bakal ada kuis Dan kuisnya juga berhadiah By the way Silahkan Waktu dan tempatnya Kak Akit Thank you Caca Selamat malam Teman-teman Senang banget Aku hari ini Kembali ke Kelas belajar lagi Tapi Dengan role yang sedikit Berbeda Jadi Kalau boleh sharing sedikit Aku tuh juga Seperti yang udah Dimension sama Kak C Sedikit tadi Aku tuh alumni Belajar lagi Jadi Malam ini aku mau Sharing Beberapa hal Tentang freelancing Seperti Melanjutkan materi Yang udah disampaikan Oleh Eno tadi Wah ini masih ini banget ya Kolom chatnya masih Ramai Senang banget nih Kalau jadi pemateri Atau moderator Atau kelas ops tuh Kalau kelasnya Seria tuh senang sekali Ini udah muncul ya Share screen Oke Jadi aku mau perkenalkan Diri sedikit dulu ya Nama aku Akit Aku Sekarang full time freelancer Sebelumnya aku tuh ngantor Apa namanya Pekerja kantoran lahap sih Budak korporat sih Sekarang budak korporat Tapi tidak di dalam korporasinya juga gitu Aku full time freelance Dari 2014 Sebelumnya aku Di Nestle Satu tahun Sebagai digital specialist content Kemudian sebelumnya lagi Social media eksekutif Di Aksis yang Sekarang itu Aksis kayaknya udah di Akusisi sama XL Kalau gak salah ya Jadi Ya itu pengalamanku Kemudian Malam ini Eh sebentar Ini gimana sih Wait Nah aku mau sharing Tentang Bagaimana build Tadi banyak banget juga yang pertanyaan Di kolom chat yang aku baca Dari sesi pertama tadi Bagaimana cara build portfolio Gitu kan Nah disini aku mau sharing Tentang topik ini gitu Nah ini harapannya sih begini ya Jadi nanti ketika Interviewer atau klien Ngeliat portfolio kita tuh Kayak yang Wah gitu Terpesona gitu Nah Sebagai Sebagai freelancer gitu ya Portfolio itu adalah Hal yang utama Hal yang penting Tapi Aku selalu bilang bahwa Portfolio itu adalah Tanda kutip lampirannya Jadi harus tetap ada kayak Pembukanya gitu Kayak tetap Tetap biasanya aku akan Sertakan CV atau resume Untuk Membuka si Portfolio ini Jadi kayak Sebagai perkenalan gitu Jadi Pertama-tama Jadi gimana sih Cara bikin CV atau resume Yang Bagus gitu Sebagai seorang freelancer Jadi yang pertama Teman-teman Ini Yang selalu Tips paling utama Ini ya Jadi Kalau bikin CV atau resume Itu Usahakan untuk Dipersonalisasi Dan di-customize Sesuai dengan Tadi kita udah bahas banyak ya Kayaknya tadi dari depan Juga udah dibahas banyak Tentang personal branding gitu Jadi Yang dimaksud Personalisasi dan Kustomisasi ini adalah Teman-teman Kalau mau bikin CV Atau mau bikin resume Usahakan untuk Disesuaikan dengan Posisi apa yang Ingin teman-teman Apply atau Apa namanya Project apa yang teman-teman Akan Apply gitu Jadi kalau misalnya Ini adalah project Social media Misalnya Jadi mungkin CV-nya Atau resume-nya Juga Lebih spesifik Ngebahas Social media Jadi Usahakan Experience yang ditampilkan Disitu tuh juga Terkait satu sama lain Karena dari situ Meskipun sebenarnya Kita semua Kayak yang Enoh bilang juga ya Kita semua sebenarnya Palu gada gitu Kalau di digital marketing Apalagi kalau udah freelancer itu Segala macam tuh Bisa dikerjain gitu kan Cuman ketika bikin CV Terutama untuk menarik Apa namanya Klien Ada baiknya Untuk kita Personalisasi Dan kustomisasi Sesuai dengan Project yang akan Kita bid Gitu Kemudian Gak usah panjang-panjang Kalau bikin CV itu Gak usah Gak usah kayak yang Terlalu Banyak informasi personal Gitu ya Tempat tanggal lahir SD di mana Kayak gitu tuh Udah gak relevan lagi Di Di tahun 2024 ini Udah gak relevan lagi Jadi CV itu Paling Kayak nama Contact Education Misalnya ada Berhubungan Kemudian kayak Short description Teman-teman tuh Apa misalnya Freelance Digital marketing Atau freelance Social media strategist Jadi Kasih job title Atau Personal branding Teman-teman tuh Disitu gitu Jadi Dan gak perlu gak sih Kayak yang Itu tadi Kayak informasi personal Yang terlalu Mendetail tuh Gak perlu gitu Jadi Kemudian Dari situ Kasih experience-nya Apa aja Gitu Personal branding Yang dimaksud disini Itu ya teman-teman Tadi aku liat Banyak yang Aduh tapi personal branding Aku tuh galau Aku personal branding Aku tuh Apa namanya Udah berantakan Segala macam Kayak gitu Jadi Kalau Aku boleh Sedikit ini ya Klarifikasi gitu ya Kalau yang dimaksud Personal branding Terutama untuk Freelancer kayak gini tuh Lebih ke Teman-teman itu Ingin dikenal Sebagai Apa sih gitu Jadi Apakah teman-teman Ingin Dikenal sebagai Social media Strategis Apakah teman-teman Ingin dikenal Sebagai SEO spesialis Apakah teman-teman Ingin dikenal Sebagai Digital marketer Generalis Gitu ya Jadi yang umum Gitu ya Personal brandingnya Itu lebih disitu Gitu Jadi Bukan Gak harus Kayak yang punya Apa Misalnya Social medianya Gak boleh galau Gitu-gitu tuh Sebenernya Ya related Tapi gak Gak direct gitu ya Jadi maksudnya personal branding tuh Lebih ke teman-teman Ingin dikenal Oleh Klien Atau oleh Industri itu Sebagai apa Misalnya Oh akit itu sih Akit yang Penerjemah itu loh Atau misalnya Oh caca yang Moderator itu loh Gitu Jadi kayak Personal brandingnya tuh disitu Jadi lebih ke skill ya Jadi bukan kayak Personal brandingnya galau Bukan kayak gitu Ya Kemudian Wait Nah Portfolionya Juga Sama seperti CV Portfolio itu juga Sebaiknya dikurasi Gitu ya teman-teman Jadi kayak Di Organize Berdasarkan Skill dan Sesuai dengan Personal branding Yang teman-teman bikin tadi Gitu Dan juga Menampilkan Project-project Yang Stand out Jadi misalnya Nanti teman-teman udah handle 100 project Gitu ya Amin Itu kan Kayak dicantumin semua Di portfolio juga Kayak yang Judinya gede banget Gitu kan Jadi mungkin teman-teman Bisa highlight 1-2 project Atau 3 Maksimal 5 lah Gitu yang paling-paling Oke gitu Dan itu Sebaiknya di group Berdasarkan Skillnya Gitu Jadi yang Social media tuh Ada portfolio-nya sendiri Yang SEO tuh ada portfolio-nya sendiri Gitu Atau mungkin Kalau misalnya Generalist Itu juga Dalam Misalnya dalam satu Dokumen portfolio Itu di Di section-section Gitu ya Jadi ada bab 1 Social media Bab 2 SEO Dan seterusnya Seperti itu Nah Terus Gimana Kalau misalnya Belum punya portfolio Gitu kan Nah Gimana tuh Aku butuh portfolio Buat dapat project Tapi aku butuh project Buat bikin portfolio Gimana tuh Gitu kan Ini tuh Kayak Telur Apa Telur duluan Sama ayam duluan Gitu kan Jadi Ya Ini tuh Agak-agak Gitu ya Bulet Sedikit Bulet Gitu ya Nah Kalau misalnya Teman-teman Belum punya Portfolio sama sekali Gitu ya Dan itu Jadinya susah Buat ngedapetin Klien Gitu kan Untuk meyakinkan Klien Teman-teman bisa build Portfolio tuh Pertama dari Personal project Ini tuh aku selalu Bilangnya Proyek Imaginer Atau tadi aku Sempat baca sedikit Di chat Juga ada yang nyebutnya Studi kasus Gitu Itu bisa Gitu Jadi kayak Ini tuh Buat Kalian yang Sama sekali Gak punya Portfolio sebelumnya Dan Sama sekali Belum kebayang Gitu ya Apa namanya Belum ada Prospek klien Sama sekali Gitu itu bisa Pake personal Project Gitu ya Jadi Personal project Itu seperti apa Gitu Misalnya nih Kalian pengen Pengen Build Branding Sebagai seorang Social media strategis Kalian bisa Coba Ngebangun Dan ngembangin Akun social media Sendiri dulu Bisa pake akun Personal Atau mungkin Bisa pake akun Yang misalnya Ngebahas tentang Digital marketing Secara umum Jadi Bikin Strategi Untuk akun Sendiri dulu Gitu Itu bisa Bisa jadikan Studi kasus Atau proyek Imaginer ini Tadi Gitu Kalau misalnya Kalian ingin jadi SEO content writer Misalnya Kalian juga bisa Bikin blog pribadi Terus Banyakin Nulis yang berkualitas Jadi ini bisa jadi Portfolio Bahwa Aku pernah nulis Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kayak gitu Kalau memungkinkan Bisa dispesialisasi Juga topiknya Gitu Kemudian Untuk SEO strategis Misalnya nih ya Kalian bisa aja Gitu kan Gak harus real project Website gitu Tapi kalian bisa Ambil Beberapa website Untuk di audit Kemudian Temukan problemnya Lalu Bikin strategi Improvementnya Dari dummy website Ini tadi Bukan dummy website Websitenya real Cuma maksudnya Dummy client Jadi ini bukan Client kalian Beneran Cuma nanti Ketika pakai Project Pribadi seperti ini Ketika dicantumkan Di portfolio Mesti dikasih disclaimer Bahwa ini adalah Studi kasus Dan bukan Real client Jadi maksudnya Gak ngaku-ngaku Ini oh aku udah pernah Terja buat belajar lagi Tapi sebenarnya Kita cuma mengambil Websitenya Untuk menjadikan Studi kasus Jadi itu sebaiknya Nanti dikasih Informasi aja Yang jelas Gitu Kemudian Free projects Free projects Itu apa sih Jadi ini ketika Aku tadi kan Ngebahas ini tentang Membangun portfolio Pertama ya Jadi Ketika kita Bener-bener baru Pertama Mulai Tuh Gak masalah Menurut aku Ini juga Pengalaman ku juga Dulu ketika Ngerintis karir Jadi freelancer Gak masalah Untuk Ngambil Satu atau Dua project Yang Plainnya Itu ada Misalnya Orang-orang terdekat Misalnya Temen punya usaha Atau Mantan Bos Punya usaha Gitu Kita tawarin Untuk bantuin Tapi mungkin mereka Budgetnya cuma kecil Atau Gak ada budget Sama sekali Menurut aku Itu gak masalah Ketika kita Bener-bener baru mulai Dan kita Bener-bener Gak punya portfolio Sama sekali Jadi kita Berarti kita kasih trial lah Gitu Jadi kita 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 tawarin Service kita Secara gratis Gitu Ini gak masalah Untuk bener-bener Awal banget ya Temen-temen Gitu Kemudian Hands on Real projects Ini biasanya Aku langsung mention aja Disini Contohnya adalah FSDM Belajar lagi bootcamp Biasanya di Bootcamp-bootcamp ini kan Kita dapat kesempatan Untuk Nge-handle Real project Jadi projectnya itu Beneran gitu ya Kalau belajar lagi Biasanya menggandek UMKM Untuk Dijadikan Kasus Studi kasusnya Jadi temen-temen Bisa langsung Hands on Merasakan Langsung Gimana Nge-handle client Jadi Beneran kayak Apa ya namanya Temen-temen bertindak Sebagai Freelancer Atau sebagai Agency Dengan kliennya adalah UMKM Mitra dari Belajar lagi ini Jadi kayak Temen-temen bisa langsung Nyobain Apa ya Ngadepin klien langsung Dan kliennya itu Real Jadi bukan Mokapan Atau bukan Setupan Bukan Tapi benar-benar UMKM real Jadi ini temen-temen juga Nanti ketika Kalau misalnya Tadi temen-temen Tertarik untuk Ikut FSDM Dan temen-temen Milih Capstone Project Itu nanti temen-temen Bisa handle UMKM Dan Hasilnya Itu nanti bisa dimasukin Portfolio gitu Itu adalah salah satu Cara juga untuk Bikin portfolio Pertama kali gitu Lalu Exposure Project Ini beberapa tahun Kemarin tuh sempet-sempet viral gitu ya Dibayar pakai Exposure gitu Gak bisa buat bayar Apa namanya Apa namanya Biaya listrik Gak bisa buat Beli pulsa gitu kan Cuman Ketika kita nge-build Portfolio pertama kali ya Dengan Dengan kondisi Gak ada portfolio sama sekali Exposure Project ini Menurut aku Masih Bisa dilakukan gitu Dan aku Aja sampai sekarang ya Meskipun udah banyak pengalaman Kadang-kadang aku masih Mau Ngambil projek Projek-projek Yang sebenarnya Bayarannya lebih gede Di Exposure gitu Jadi Ini tuh Biasanya Kalau misalnya nih Kayak kliennya Gede Atau Apa ya Pokoknya Klien-klien yang namanya tuh Sebenarnya bisa kita jual gitu Kita jual ya Jadi kayak Dengan Apa namanya Kita 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 cuman ngambil Nama mereka Untuk dimasukin portfolio Jadi sebenarnya Bayarannya mungkin Gak seberapa buat kita Tapi Nama mereka Itu bisa kita Masukin ke portfolio Pada akhirnya gitu Jadi kayak Misalnya ini aku Misalnya Dapat projek dari Google Misalnya Padahal Budgetnya cuman kecil Tapi Pada akhirnya Aku bisa taruh Nama Google Di portfolio aku Jadi Exposure Project ini Masih Masih oke juga Kalau misalnya Make sense ya Jadi kayak brandnya Gede gitu ya Dan benar-benar Bisa kita manfaatkan Exposure-nya Kayak gitu Nah Kalau buat yang Kalau buat nanti Ketika kita udah Build portfolio-nya Udah lumayan ada Nih Ngembanginya lagi Kalau Ini Ini salah satu Pro tips aku ya Adalah Adalah dengan Connect ke Agencies Kenapa kita Connect ke Agencies Sebagai freelancer Karena Agencies itu Rata-rata Kliennya Gak cuman satu Dan Ketika mereka Butuh Butuh Tenaga tambahan Itu Biasanya Dilempar ke Freelancer gitu Jadi Dengan connect ke Agencies itu Kita kayak Ibaratnya Yang nyari klien Itu ya Agency aja Kita cukup connect ke Satu agensi Tapi agensinya ini Kan yang mereka Yang nyari klien Kita tinggal Tanda kutip Terima Kerjaannya aja Kayak gitu Jadi Ketika teman-teman Udah Cukup punya Banyak Eh sorry Ini Ketika teman-teman Masih Sorry Teman-teman udah mulai Gede Portfolionya gitu ya Teman-teman bisa Mengembangkannya Dengan connect ke Agency Kayak gitu Jadi bisa dimanfaatkan Networking Yang dimiliki oleh Agency berikut Gitu Kemudian Ketika membangun Portfolio Ada Pertimbangan Tambahan Gitu ya Yaitu adalah Ketika teman-teman Handle project Itu Di make sure ya Kalau misalnya Ada Handle project Yang Confidential Dan mungkin Teman-teman Diminta untuk Tanda tangan MBA gitu ya Biasanya tuh Klien gak akan Jadi gak akan Ngebolehin Project tersebut Untuk ditaruh Di Portfolio Teman-teman Gitu Nah Teman-teman mungkin Masih bisa Naruh Project itu Sebagai Bagian dari Portfolio Dengan Kayak Nge-exclude Nama brandnya Atau mungkin Mencensor Informasi-informasi Confidential Gitu ya Tapi Untuk Lebih amannya Selalu Tanya Ke klien Apakah boleh Projectnya Untuk dijadikan Portfolio Gitu Karena Kalau aku pribadi Aku tuh Bekerja dengan Cukup Banyak Brand besar ya Brand-brand International Big tech company Gitu yang Aku ada Confidentiality Agreement Sama mereka Jadi Aku gak pernah Memasukkan Mereka Ke Portfolio Aku Karena Alasan itu Gitu Jadi selalu Cek ke Klien Apakah boleh Untuk Dimasukin Ke Portfolio Gitu Nah Kemudian Aku mau bahas Sedikit tentang How to be a Mindful Freelancer Gitu ya Jadi gimana Caranya Jadi Freelancer Tapi gak Yang Gerusa-gerusu Gak Yang Gedubra-gedabru Berantakan Gitu ya Karena Sebenernya Ini mengundang Inner peace ya Sebenernya Jadi freelancer Itu kadang-kadang Pisau bermata dua Gitu ya teman-teman Karena Ketika kita Nyebutnya Freelancer Kayak tadi Udah dibahas sama Eno Tapi Ketika time management Kita gak bagus Itu bisa jadi Waktu free Itu tuh Justru-justru Kita gak punya Entah kebanyakan kerja Atau kalau time management Yang gak bagus Kerjaan gak beres Jadi kayak Pisau bermata ganda Jadi karena itu Time management itu adalah Aspek yang Sangat penting Buat seorang freelancer Jadi Pertama-tama Teman-teman bisa Tentuin Sebenernya kayak Prime time kalian Untuk kerja tuh Kapan Terus Terus Tentuin juga Jam kerja Yang dipenginin Dan jam break Yang dipenginin Kayak misalnya Hari ini mau kerja Tiga jam aja lah Gitu Sisanya Netflixan Gitu tuh gak masalah juga Tapi teman-teman harus Tentukan itu ya Kemudian kalau bisa Bikin rutin Tapi rutin tuh Bukan maksudnya Tiap pagi Bangun sekian Mulai kerja jam sekian Bukan kayak gitu ya Kalau aku tuh Rutin tuh As simple as Kalau aku bikin kopi Kedepan laptop Otakku tuh udah langsung Oke Mulai kerja Gitu Jadi kayak Ada rutin yang teman-teman bangun Mungkin bisa dimulai dengan Misal Mandi dulu gitu ya Sebelum kerja gitu Jadi kan Karena freelance kan Waktunya bener-bener Fleksibel ya Jadi kayak teman-teman Yang harus ngatur sendiri Gitu Terus Belajar disiplin Disiplin dengan Waktu yang Itu tadi Supaya gak Supaya gak ada Waktu bebas Yang pada akhirnya Gak jadi bebas Gitu kan Terus Usahakan Selalu punya planner Dan selalu punya rencana kerja Gitu ya Jadi Tau hari ini tuh apa aja Yang harus dikerjain Jadi gak overwhelm Dengan To do list Yang kita punya Gitu Terus Beban kerja Itu Usahakan Di pecah-pecah Kecil-kecil gitu ya Jadi Supaya Gak itu tadi Gak 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 berasa kebebanan banget Dan pada akhirnya Jadi stres sendiri Gitu Dan tipes Kemudian Project management Juga penting Pertama-tama Memahami Kapasitas kerja Teman-teman Dan working Pace teman-teman Itu sangat penting Jadi ini yang Awal-awal banget Ketika freelancing Teman-teman Mesti kayak Bener-bener Mencari tahu Sebenarnya Aku tuh bisa Ngehandle Berapa project sih Dalam sekali waktu Dan juga Seberapa cepat Aku bisa Ngerjain sebuah project Misalnya Satu artikel Aku bisa kerjain Berapa jam Satu strategi Itu rata-rata Aku biasanya Bisa ngerjainya Berapa jam Jadi Jadi Dari situ teman-teman Bisa nentuin Oh Aku gak bisa Ngambil project Lebih banyak lagi Takutnya nanti Malah kualitas kerjanya Jadi gak bagus Dan Malah jadi kelihatan Gak profesional Kayak gitu Kemudian Dari situ Sebelum nerima Kerjaan Juga harus Kayak kita ngecek Workload kita tadi Gitu kan Masih bisa gak sih Sebenarnya ini Masukin satu project lagi Gitu Kalau enggak Ya udah Gitu kan Sesuka-sukanya Kita sama uang Tapi ketika waktu Dan tenaganya Udah gak ada Ya mau gimana lagi Gitu kan Seperti itu Terus kalau misalnya Nanti Udah ngambil project Baru gitu ya Terus ternyata Harus ada Penyesuaian Komitmen terhadap Klien yang existing Itu sebaiknya juga Dikomunikasikan Karena kayak Gak fair juga gitu kan Kalau kita ngambil Project baru Tapi jadinya Ngurbanin Klien yang udah ada Sekarang Kayak gitu Lalu Ini Kontra dengan Banyak Apa yang Banyak ini ya Multitasking itu Superior gitu ya Tapi Saran aku Jangan multitask Instead Itu tadi yang Aku bilang Workload itu dibagi Jadi beberapa Manageable task Task Kemudian Masing-masing task itu Dikerjakan dengan Deep focus gitu ya Jadi kayak Fokus banget Kesitu Satu dua jam Tergantung teman-teman Tentukannya Bisa juga pakai Metode pomodoro Kalau teman-teman Pernah denger Atau kalau belum Bisa googling juga Pomodoro itu apa Gitu kan Kemudian Kasih Cut off time Buat Masing-masing task Jadi misalnya nih Task ini satu jam Aku akan kerjakan Habis itu Kalau udah satu jam Belum selesai Tapi belum deadline ya Jadi yaudah Stop dulu Pindah ke task yang lain Dua jam Cut off lagi Kerjain yang lain lagi Jadi maksudnya Jangan ngerjain Beberapa proyek Paralel Kayak bener-bener Loncat-loncat gitu ya Jadi Dialokasikan waktunya Terus dikasih cut off Jadi ketika Pindah Waktunya habis Bisa langsung pindah Ke kerjaan yang lain Seperti itu Terus Boleh untuk bilang Enggak ya Menolak pekerjaan Kalau misalnya Budgetnya gak worth it Atau misalnya Enggak Gak cukup Menurut teman-teman Gitu ya Terus Deadline-nya Gak masuk akal Terus misalnya Kayak kliennya Punya bad reputation Terus Yang keempat Ya bener-bener itu tadi Teman-teman gak ada waktu Sama sekali Buat nge-handlenya Jadi itu It's okay To say no Gitu Jadi Upaya-upaya zen Teman-temannya Jadi gak Gak meledak Dengan over Dengan pekerjaan sendiri Kemudian Yang terakhir Jangan lupa Rehat Dan healing Karena Istirahat itu Juga merupakan Bagian dari Produktivitas Seperti itu Aku tuh masih punya Waktu gak ya Aku mau Masih Apa namanya Masih ya Aku mau sharing Sedikit practical Ini aja Practical Practical Example gitu ya Dari apa yang aku Udah jelasin itu tadi Gimana caranya Manage project Supaya tetap zen Gitu ya Jadi Ini aku kasih Studi kasus Misalnya ini aku Sebagai freelancer Aku cuma mau kerja 6-8 jam Setiap hari Terus aku punya Project 3 Projectnya tuh Yang satu Workloadnya 5 jam Deadline-nya 2 hari B 10 jam 3 hari Deadline-nya C 15 jam Deadline-nya Tapi 7 hari lagi Jadi aku biasanya Akan bikin seperti ini Teman-teman Jadi kayak Ini aku plotting Sampai 7 hari Terus project A B, C Misalnya Jadi hari pertama Di hari pertama tuh Aku ngerjain project A 2,5 jam Terus aku cut off Tadi yang aku bilang cut off Stop Habis itu aku switch Ke project B Kerjain 3,5 jam Habis itu Cut off lagi Terus kerjain project C Selama 1 jam Jadi Total jam kerja aku Satu hari tuh 7 jam Dan itu Project A, B, C Udah kecicil Gitu ya Jadi workload-nya Tadi kan udah aku bagi Jadi itu kecicil Kemudian hari kedua Workload-nya sama Hari ketiga Project udah kelar nih Jadi ada 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 kosong nih Kan di atas Jadi kerjain cuma 6 jam Kemudian Hari keempat Project B Udah kelar Gitu Jadi tinggal ngerjain project C Sampai hari ketujuh Begitu Nah Dengan begitu Kalau misalnya di hari kedua Tuh Teman-teman ada Tawaran lagi project B Masuk Workload-nya 5 jam Deadline-nya 3 hari Bisa tuh dimasukin Karena kayak Jadinya Hari kedua Kita terima Project D Hari ketiga Kita bisa alokasikan Satu jam untuk ngerjain itu Hari keempat Kita bisa nge-alokasiin 4 jam Untuk ngerjain itu Jadi Dengan punya Apa namanya Dengan ngebagi workload Kayak gini Dan Bikin plan kayak gini Kita jadi bisa langsung tau Minggu depan Aku masih ada Kosong waktu 10 jam Jadi ketika ada project Tawaran project baru Kita langsung bisa bilang Oh Bisa nih Gitu Atau Ke satu hari Aku bisa kerjain Kamu masih bisa terima Enggak Biasanya aku nego Kayak gitu Jadi kayak Bukannya jadi kayak Nyesahin diri sendiri Ngambil project lagi Dan jadi overwhelm Aku Instan aku akan nego Ke kliennya Gitu kan Aku full Aku bisanya akan Submit ini Hari X Misalnya Kalau kamu masih bisa terima Aku bisa ambil pekerja aja Kalau enggak ya berarti Enggak Kayak gitu Jadi Practical example ini Adalah Ini benar-benar Aku sharing Cara aku Memanage waktu Sehari-hari Kayak gini Jadi Dengan begini Kita gampang banget Buat melihat Besok masih ada Waktu slow Lusa Masih ada waktu Minggu depan Full banget Aku udah enggak bisa Misalnya kayak gitu Atau Dengan kayak gini tuh Aku bisa kayak Ngambil kerjaan Workloadnya 20 jam Misalnya Tapi aku Kerjain aja Di awal minggu Gitu Karena akhir minggunya Aku mau traveling Misalnya kayak gitu Jadi kayak Ini sangat ngebantu Untuk kita Manage waktu Sehari-hari Dan bisa jadi Itu tadi Enggak overwhelm Dengan kerjaan Meskipun workloadnya Kayak gede banget Gitu Gitu sih Kurang lebih Aku kayaknya materinya Udah sih Segitu aja Mungkin kalau misalnya Disini ada pertanyaan-pertanyaan Boleh Aku kembalikan ke Caca Silahkan Caca Oke Thank you Thank you Kak Akit Wow Ini sudah Kasih penjelasan ya Gimana How to be Zen freelancer Nih Teman-teman Kalau tadi Jadi lengkap ya Dari Kak Eno Udah dikasih fundamentalnya Meanwhile sama Kak Akit Lebih dikasih tau Kayak How to Gitu Teman-teman Nah Kayaknya tadi Ini akan Ada beberapa pertanyaan ya Kak Akit ya Yang Harus dijawab Nih Boleh Aku tadi tuh Intip-intip Slider Caca Terus Wah seru banget Pertanyaannya Wah Kayak pengen jawab semuanya Gimana Tapi Oh boleh Kalau misalnya nanti Kak Akit juga Misalnya Waktunya gak cukup disini Kak Akit memberikan Misalnya Username sosmed Mungkin teman-teman bisa Nanya disitu Atau gimana Bisa Bisa Nanti aku share Aku share ya Oke Nah pertanyaan pertama Kak Dari Kak Indah Kalau dengan sistem kontrak Tapi dari bulan pertama Resultnya gak bagus Gimana tanggung jawab Ket klien ya Oke Sorry Kalau menurut aku ya Yang paling utama Salah satunya juga Modal freelancer Yang paling utama itu Adalah komunikasi Jadi ketika kita ada Kendala Misalnya ini Baru jalan satu bulan Tapi ternyata Resultnya gak bagus Itu Kita analisis aja Apa sih Obstaklenya Kenapa Performannya gak bagus Dari situ Kita bisa Mungkin kita perlu Bikin strategi ulang Atau kita perlu Bikin Misalnya kita perlu Resource tambahan Apa Jadi itu kita Komunikasikan ke klien Jadi Pak Misalnya Bulan kemarin itu Drop banget nih pak Kayak gini 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 Tapi ternyata Masalahnya adalah Ini Jadi menurut saya Bulan depan Kita bisa Begini 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 Kayak gitu Jadi Pertanggung jawabannya Adalah seperti itu Kita analisis Apa yang salah Dengan pekerjaan kita Lalu kita cari Solusinya Atau kita cari Strategi baru Untuk Mengatasi Masalah itu Kayak gitu sih Kurang lebih Oke Nah Sudah terjawab ya Semoga Kak Tadi siapa namanya Sudah hilang Oke Nanti bisa menghubungi Pastinya ya Untuk claim hadiahnya Nah Pertanyaan selanjutnya Ini dari Kanadira di Medan As a freelancer Apakah goals kakak Dari brand Adalah harus Mendatangkan sales Atau bisa hanya Sampai leads Atau targeting aja Thank you kak Oke Kalau aku Kebetulan Karena freelance Freelanceku Sekarang itu Lebih banyak kerjaan SEO ya teman-teman Jadi Mungkin buat yang Teman-teman belum tahu Atau mungkin Ini juga pengetahuan umum Juga SEO itu Bisa dibilang Tanda kutip Gak bisa ngedatengin Leads langsung ya Jadi kayak Jualan kita Tapi kita bukan Leads biasanya Gitu ya Jadi Target itu Disesuaikan dengan Role yang kita ambil Dan juga dengan Apa namanya Apa yang udah Dises dari awal Jadi kayak misalnya Kayak SEO Projectnya SEO Ya dari awal Kita kasih pengertian Bahwa SEO Enggak bisa Enggak bisa Ngedapetin direct lead Seperti itu Jadi Kalau aku So far Belum pernah Dapat Karena aku Jujur Belum pernah Ngerjain freelance Untuk Performance marketing Jadi mungkin Aku Belum pernah Dapat target sales Gitu ya Dari Dari klien Seperti itu Paling Mesti kalau SEO Kayak traffic Kayak gitu Kemudian kalau Social media Ya engagement Atau followers Kayak gitu Jadi belum Aku kebetulan Spesialisasinya Bukan di performance Tapi lebih di Organic Jadi Kurang lebih Pengalamanku Seperti itu Oke Dan sebenarnya Mungkin kan juga ya Tergantung dari Kliennya ya Dia mau Apa goalsnya ya Betul Oke Nah selanjutnya Ini dari Kak Sabita Kak Trik biar kita Tersindar Dari klien Bodong Gitu gimana ya Soalnya pernah Ketipu di Upwork Agak suspicious Gitu Oke Itu tadi Makanya Tadi aku sempat Mention juga ya Cek reputasi Klien gitu ya Tapi kalau misalnya Kayak di platform Yang platform Freelancer Kayak misalnya Freelancer.com Atau di Upwork Kayak gitu kan Kita kadang-kadang Susah ya Karena kayak Apa namanya Enggak 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 dicantumkan Dengan jelas Gitu kan kliennya Jadi mungkin Kalau spesifik untuk Upwork Mungkin Cari yang Apa sih Kayak paymentnya Udah tergaranti Gitu sih Kak Kayaknya Kalau gak salah Ada ya di Upwork Jadi kayak Klien udah Nge-garanti Paymentnya Jadi Whatever happens Kalau misalnya Kayak Dia mangkir Atau apa gitu Teman-teman tetap bisa dibayar Jadi ada Garantinya Gitu Jadi Mungkin untuk Keamanan Lebih Lebih milih Kayak yang gitu-gitu sih Kalau aku Kalau di platform-platform Freelancer Kayak gitu Oke Yang ada Selain payment Garanti Kalau gak salah Dia juga udah Konfirmasi Identitasnya Udah terkonfirmasi Pokoknya udah Centang-centang Gitu lah Bukan yang Kayak Gak ada Profilnya gak jelas Gitu Seperti itu Oke Jadi memang harus Check and recheck dulu ya Teman-teman ya Dipastikan dulu Sebelum mengerjakan Takutnya ketipu Karena kan udah capek-capek ya Ngerjain Oh iya Terus hati-hati ya Kalau di platform-platform Kayak gitu tuh Hati-hati dengan Project yang kelihatan Too good to be true Gitu ya Kayak Kerjanya gampang Nila apa namanya Rate-nya gede Gitu-gitu tuh Itu sus juga Gitu ya Jadi kayak Sebaiknya Di Di investigasi dulu Gitu Sebelum nge-beat Gitu Oke Berarti kalau tadi Ini aku nanggepin dikit ya Kaget ya Kalau tadi gak salah Kak Endo bilang Atau tadi aku sempat baca Dari salah satu chat ya Ini sistemnya Kalau misalnya DP dulu gitu Gak apa-apa Boleh banget Jadi ketika Kalau misalnya kayak Kliennya bisa Di direct contact gitu ya Dan bisa dimintain DP Boleh banget itu Jadi minta DP dulu At least buat garanti Kekerjaan teman-teman gitu ya Dan nanti sebelum Final delivery Kalau bisa udah dirunasin Seperti itu Lebih bagus lagi gitu Oke Nah terus Nextnya Ada lagi kah Sebentar Oke Nah mungkin ini Kita bisa jawab yang Dari Kak Fadila Malang ya Mungkin tadi juga agak Skip Mungkin boleh dijelasin lagi Sama Kak Akit Cara menentukan Atau ngeliat workload Kerja itu gimana ya Dan mungkin ini lebih ke Cara Kak Akit menentukan Oh Buat project ini Dia Segini jam Buat project yang ini Dia sehari berapa jam Kayak gitu-gitu sih Oke Iya tadi sebenernya Aku udah singgung sedikit ya Caca di pas di slide Yang awal banget Eh bukan yang awal banget sih Tapi tadi aku sempat mention Tentang Pahami Kapasitas diri Dan working pace kita Gitu 12 ribu kata Berarti aku bakal kerjain Dalam 6 jam Nah itu juga Bisa teman-teman Cari tahu sendiri Dengan Gitu tadi Banyak-banyak Latihan ya Jadi kayak misalnya Nulis satu artikel Tuh butuh berapa lama Apa namanya Ngerjain strategi Atau bikin konten Tuh Idealnya berapa lama Pada akhirnya teman-teman Akan Bisa Ketemu sendiri Gitu formulanya Jadi teman-teman udah langsung tahu Oh Ini mah Cuman sejam selesai Gitu Butuh latihan sih memang Tapi pada akhirnya Nanti akan ketemu ritme Dan Apa namanya Memahami diri sendiri Dengan lebih baik Oke Nah Ini mungkin ada Following up question Dari aku juga ya Soal ini gitu Karena kan aku By the way Juga lagi ngambil Beberapa project gitu kan Kalau misalnya Di tengah-tengah nih Kayak Tadi kan gak aku bilang Oh biasanya aku paling Ngerjain Berapa kata Ada waktu sejam cukup gitu Kalau misalnya Di tengah-tengah Atau misalnya Di minggu ini Lagi ada hari yang kita Aduh gue burn out banget nih Aduh gue Stump banget nih Nah itu tuh gimana Apakah misalnya Kalau Orang-orang kantoran kan Dia bisa kayak Oh yaudah Dikerjain Besok aja Mungkin masih ada waktu gitu Nah kalau misalnya Untuk kayak freelancer sendiri itu Apakah Ada beda Cara Misalnya dari kakit Gitu Kalau aku sih Tetap patokannya Deadline ya Jadi Tadi itu kan sebenarnya Timeline ideal gitu ya Jadi Aku kerja satu jam Untuk proyek A hari ini Besok dua jam Lusa tiga jam Tapi ternyata Lusa itu aku BT banget gitu Misalnya Ternyata Kita cewek-cewek Ternyata main sehari pertama Gak bisa ngapa-ngapain Soalnya gitu kan Jadi Mesti Beneran pengen rebahan aja Gitu kan Nah Kalau yang aku bisa lakukan Yang biasanya aku lakukan Kalau misalnya Kita terpaksa harus Ngambil Emergency Off gitu ya Yaudah berarti Beban kerja yang hari itu Dispread lagi tuh Ke belakang gitu Jadi kayak misalnya Asalkan belum Dekat deadline Aku akan Ngasih lah Waktu Waktu untuk diriku Istirahat Atau misalnya dia pengen Sampai dulu Gitu tuh gak masalah Yang penting Pada akhirnya tuh apa Goalnya adalah Deadline-nya jangan sampai kelewat Itu aja sih Jadi kayak Sebentar Kalau misalnya aku Eh gak usah share deh Jadi misalnya tadi tuh Yang Apa namanya Project yang harusnya Tinggal 3 jam lagi Dikerjainnya Tapi ternyata aku Mesti mentok hari ini Yaudah dikerjain besok Tapi risikonya adalah Mungkin besok kerjanya Waktunya lebih panjangin dikit Gitu Lembur lah dikit Gitu Atau mungkin Yang Deadline-nya masih lebih jauh Bisa digeser dulu Timeline-nya Seperti itu Jadi Kayak gitu aja sih Kalau aku Jadi kadang suka ini ya Jadi bumerang juga ya Walaupun bebas kita Menentukan waktunya Gitu kan Tapi kadang-kadang Kalau misalnya Susah nih Dan ujung-ujungnya kayak Di satu hari tuh bisa full banget Gitu Iya bener Kayak aku tuh pernah Misalnya ada kayak Kerjaan Translation 10 ribu kata Harusnya kayak Dua hari Tiga hari Kelar gitu ya Tapi karena Badan dan Pikiran gak bisa Diajak kerja sama Pada akhirnya tuh 10 ribu Aku kerja dalam Satu hari Di hari terakhir Menjelang deadline gitu Tapi ya Agak-agak Panik Cuman ya Risiko gitu Karena memilih untuk Lebih banyak istirahat Ya as long as Itu kelar lah ya Bener Pokoknya patokannya Itu aja sih Yang penting Jangan lewat deadline Itu aja sih Oke Nah mungkin ini Pertanyaan terakhir Dari Yasin Ini banyak juga Ditemukan ya Pertanyaannya By the way Cara menentukan Red card Gimana Bingung banget Udah Fafifu Pas ditanya Red cardnya Malah bengong Fun fact Udah 10 tahunan Full time freelance Aku juga Kadang-kadang Masih Fafifu Ketika Misalnya Red card Seikhlasnya aja sih Gak bisa seikhlasnya juga Cah Jangan gitu Cuman maksudnya gini Kadang Sebuah project itu kan Unik gitu ya Kadang-kadangnya Jadi kayak Aku bener-bener Harus lihat workloadnya Seperti apa Dan kadang-kadang Ada klien yang mintanya Cepat jadi harus Dinaikin gitu Tapi basic red card Itu ketika Bingung ya Apa namanya Nyari Nentuin red card Pertama itu Ketika bingung Aku yang Aku jadiin patokan Dulu pertama Adalah Role Atau dengan Scope of work Yang sama itu Orang kalau ngantor Digajinya sebulan Berapa sih gitu Kayak misalnya Social media strategis Tuh sebulan Katakanlah Aduh aku gak tau Sekarang berapa sih Pasarannya orang kantoran Tuh social media strategis Ada gak sih yang kerja 5 juta 10 juta Berapa sih Misalnya Lihat sih 5 juta Katakanlah ya 6 jutaan Kalau early Wih 50 juta Dimana tuh katiks Dimana katiks Dimana Ya katakanlah 6 juta 6 juta 6 juta itu Beban kerja Berarti jam kerjanya Dia kapan hari sehari 8 jam sehari Katakannya Sebulan Seminggu berarti 40 jam ya Katakanlah gitu Sebulan berarti Berapa jam itu Nah aku biasanya Kalau kita bisa nyoba Dengan kayak gitu Jadi kayak Gaji sebulan tuh Dibagi Berapa jam Berapa jam sih Jam kerja Jam kerja Orang full time Di kantor tuh Dan itu dibagi Itu nanti akan ketemu tuh Berapa tuh Ini nya Apa namanya Angkanya gitu kan Itu mungkin Pertama bisa jadi patokan itu Kedua Riset Risetnya dari mana Dari kayak tadi Upwork Fiver Apa namanya Platform-platform Surielancer Untuk nyari tau Orang-orang sebenarnya Jual 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 kerjaan Kayak Yang mau gue kerjain ini Itu berapa Dan Pro tips Sesuaikan dengan Lokasi kliennya Teman-teman Jadi kalau kliennya Di dalam Indo Disesuaikan dengan Apa namanya Market Indo Gitu ya Tapi kalau Dapat klien yang luar negeri Insya Allah Amin Itu Teman-teman juga Sebaiknya Risetnya ke luar negeri Jadi jangan sampai Kasih harga yang Kemurahan Dengan Karena jujur ya Market freelance Di Indo itu Biasanya budgetnya Atau rate-nya Ya jauh lebih kecil lah Daripada di luar Jadi harus Disesuaikan Dan Agak susah juga Kadang-kadang Kalau mau menerapkan Rate Luar negeri Di dalam Indo Yang ada kita gak laku Sama sekali Jadi itu perlu Ini aja sih Perlu dipertimbangkan juga Gitu Gitu Kurang lebih Ditentuin HPP dulu gak sih Iya itu juga bisa Apalagi kalau misalnya Perusahaannya luar Kita bisa Karena kan mereka gak Ngurusin Mungkin mereka gak ngurusin Yang kayak BPJS Atau pajak Berarti dari kita harus Diitung dulu ya Betul Kadang-kadang Tadi juga ada yang nanya Tuh gimana Cara ngitung pajak Ya jadi memang Pajak tuh juga harus Dikalkulasi sendiri ya Teman-teman Nanti bisa Dicarilah Gimana cara Bisa di browsing gitu ya Cara Ngitung pajak Freelancer Dan gimana Sebenarnya Mengaplikasikannya Ke teman-teman Gitu Oke Nah Mungkin itu dulu ya Pertanyaannya Next question Kalau misalnya ada yang Mau bertanya Sama Kak Akit Boleh Silahkan Berkoneksi Sama Kak Akit Atau misalnya dari Buat ke KNO juga Ya teman-teman Boleh Sebelumnya Terima kasih banyak ya Kak Akit Karena sudah Memberikan materi Dan juga di Share tentang Gimana pengalamannya Kak Akit menjadi Full-time Freelancer Dengan banyaknya Project gitu ya Tadi sudah di-share ya Teman-teman Rutinitasnya Kak Akit Perharinya Kayak gimana Mungkin sudah bisa Belajar dari situ Nah Teman-teman kan Sudah dapat materi Dari KNO Dari Kak Akit Sekarang Kita Saatnya Akan men-challenge Nih Kita pengen tahu Teman-teman tuh Beneran merhatin Atau enggak sih Gitu Jadi akan ada Quiz bernama Kahut Jadi di Kahut ini Dia kayak Sesi cerdas Cermat Gitu lah ya Siapakah yang Paling banyak Jawabannya yang Benar Dan yang paling Cepat jawabnya Itu akan Semakin menentukan Peringkat Mungkin boleh Dibantu Kak Dimas Screen Kahut Oke Nah Nanti teman-teman Yang berhasil Memenangkan Kahut Itu akan Mendapatkan Hadiah ya By the way nih Silahkan teman-teman Join ke www www.kahut.it Kemudian Masukkan game pinnya 9403378 Atau teman-teman Silahkan scan Aja langsung Disini ya Barcode yang ada Di depan Layar teman-teman Semua Nama ini Boleh Dengan Format Nama yang Kita pake Di zoom Yaitu Domicili Underscore Nama teman-teman Oke Ini sudah ada Berapa orang nih Yang ikut nih Aku tunggu Mungkin Satu menit lah ya Ini by the way Teman-teman Koneksi kalian Juga akan Mempengaruhi Loh Peringkat kalian Karena semakin Cepet Jawabnya Itu Walaupun bener Misalnya Tapi kalian Kekalah nih Sama orang yang Jawabnya lebih cepat Gitu Itu kan Ngaruh ya Dari koneksi Pro tips Itu kot-kahut Dari hp Guys Kalau kata-kata Gak betul Kata kanova Koneksi menentukan Prestasi Oke Mungkin kita Countdown aja Kali ya Dari Sepuluh Aku itu mundur Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu 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 Oke Kita mulai ya Sip Let's go Kadimas Ini akan Ada Sekitar 5-6 Pertanyaan Semuanya Materinya Sudah disampaikan Oleh kano dan Kakit Jadi teman-teman Sambil Mengingat-ngingat ya Oke Pertanyaan pertama Mana yang bukan Best practice Menyusun CV Atau resume Yang baik Masukkan semua Informasi Ringkas dan jelas Masukkan pengalaman Kurasi Dan kategorisasi Portfolio Ini yang bukan Yang benar Adalah Ini Masukkan semua Informasi Pribadi Selengkap Mungkin Jadi Jangan Jangan sampai Kayak gitu Oke Kita lihat Dulu Posisi Pertama Itu Ini siapa Yahud Yahud Namanya Yahud K Apa Gimana Mulai kasih Nama yang Benar Teman-teman Nah Next Question Mana jenis Project Yang cocok Untuk membangun Portfolio Pertama Apakah Personal Project Apakah Project Dengan Budget Yang Ngecil Hands On Rail Project Di Bootcamp Atau Semua Cocok Semuanya Cocok Teman-teman Ini Biasanya Jawabannya Kayak gini Agak Menjebak Oke Oke Kak Yahud Kalah Sama Kak Ulfah Sekarang Di Posisi Pertama Kemudian Tapi Masih Bisa Disalip Ini Masih Pertanyaan Ketiga Cara Mengkategorisasikan Portfolio Yang Baik Diurutkan Berdasarkan Besar Kecilnya Nilai Budget Atau Project Ini Ada Jawaban Salah Semua Yang Bener Adalah Disusun Berdasarkan Skill Yang Ingin Di Highlight Sesuai Personal Branding Oke Kita Lihat Lagi Apa Kak Ulfah Oke Kak Ulfah Kalah Oleh Kak Diah Risky Nah Ini Seru Ya Karena Setiap Pertanyaan Podiumnya Berubah Oke Pertanyaan Keempat Strategi Apa Seperti Apa Yang Kurang Tepat Untuk Freelancer Pemula Mendapatkan Klien Coba Diingat Ini Harus Cepat Oke Jawabannya Yang Kurang Tepat Upload Portfolio Di Google Drive Jangan Teman Teman Dihindari Tergantikan Sama Kak Noval Tapi Kak Dia Sama Kak Ulfah Ada di Posisi Empat Kelima Dan Lima Bisa Menyusul Pertanyaan Kelima Mana Yang Bukan Termasuk Modal Buat Mulai Freelancing Yang Bukan Teman Teman Ingat Ya Jangan Sampai Ketipu Pertanyaannya Professional Profile Tick Ini Bukan Modal Mungkin Tampang Modal Enggak Dilihat Dari Situ Dipilih Oh Kak Noval Masih Ada Di Posisi Pertama Oke Pertanyaan Terakhir Apakah Dia Bisa Pertahankan Yang Harus Ada Di Dalam Kontrak Freelancing Adalah Portfolio Terbaru Daftar Client Sebelumnya Output Audit Aktivitas Marketing Yang Berjalan Atau Detail Waktu Penyesuaian Project Kayu Dikasih Lama Waktunya Jawabannya Adalah Detail Waktu Penyelesaian Project Kita Lihat Podiumnya Di Posisi Ketiga Ada Kak Irman Kemudian Di posisi Kedua Ada Kak Herlinda Dari Jogja Dan di posisi Pertama Ada Kak Noval Silahkan Menghubungi Fasilitatornya Untuk Mendapatkan Hadiah Kongrets Teman-teman Iya kan Bener kan Kak Ulva Salah Pencet Memang Tricky Guys Si Kahut Ini Oke Sekali lagi Selamat Kalian mendapatkan Voucher Dari Belajar Lagi Untuk Membeli Kelas Jadi Kelas Lebih murah Lebih murah Habis itu Banyak Materi Yang bisa Kalian Dapatkan Mantep deh Oke Nah selanjutnya Setelah Kahut Ini Kita Kita Ada Kita Akan Ada Kita Mau ada Foto Dulu Nggak Sih Bener Nggak Sih Coba Aku Mau Memanggil Yang Jago Marahan Gaya Saat Foto Adalah Kak C Hai Kak C Hai Hai Kak C Kita Mau ada foto Kan Kita mau ada sesi foto Boleh Teman-teman Pada on cam dulu Nanti abis foto Kita Umumin door price Kak C C Iya betul Door price Siapa yang dapat Diskon 999 ribu Wow Oke Teman-teman Boleh On cam dulu Menggunakan On cam dulu Teman-teman Yuk Yuk Thank you Senang banget Aku lihat semangat Teman-teman Pada belajar Sampai 9 masih on fire Teman-teman bisa pakai Efek-efek yang ada di zoom Filter Efek yang ada di zoom Oke Udah siap belum nih Kak Caca Kita mulai nih Coba kita lihat Bentar ya Viewnya Udah sih nih Kayaknya Kak C Sudah pada Lebih pada Gak sabar Nungguin siapa yang dapat Ini sih Kayaknya door price Oke Biar cepat Teman-teman Lanjutkan kata-kata aku ya Teman-teman ya Gitu Lanjutkan kata-kata aku Mungkin nih Alumni belajar lagi Udah pada tau ya Tapi buat yang Belum mohon jangan shock ya Teman-teman ya Siap teman-teman Cheese kacang Bun Cheese Oke Teman-teman gak tau Ada di slide keberapa Jadi pertahankan aja Ada 13 Ada 13 slide kacang Jadi tangan Siap Yang kedua A ya teman-teman A ya Cang kacang Pan Jauh Oke Oke Yang ketiganya Eh ya teman-teman ya Sayur lo De Oke Yang keempat Boleh dong Jangan cuman bibirnya doang Boleh pake tangan Pake apa Uh ya teman-teman ya Siap Sapota Kio sekali Terakhir Oreo Kak Caca Gayanya gimana Kak Caca Gimana dong Kak Caca Bisanya Ayo kacang Yaudah Yaudah Gini aja Siap Ore Oke Thank you Kak Caca Atas tembakannya Oke Thank you Kak C Eh Kak C temanin aku dong Buat yang Dwarf price Seru banget Kalo misalnya Kita beri Boleh Boleh Kak Dimas mungkin Boleh di share skin Kak Dimas Ini spin wheelnya nih Kira-kira siapa nih Yang akan dapet Harga Spesial banget Dari FSDM 15 nih Kak Dimas Boleh di share screen Kak Dimas Spin wheelnya Oke Spinnya ada dari Oh banyak ya Kak Caca Banyak banget Kak C Banyak sekali Kan aja kan ada 500 Cuma kita lihat Yang masih bertahan Sampai sekarang kan ya Itu ada sekitar Yang masuk disini 311 orang Wow Nanti kalo misalnya Kalian namanya muncul Dan menang Boleh Ini ya Kak C Apa namanya Mungkin Raisen Ada apa enggak Orangnya gitu Karena kalo gak ada Siap Kita putar Dalam 3 2 1 Kira-kira siapa nih Yang Iya ini Gak kebaca Sama sekali Namanya ini Aku tau sih Pasti dalamnya ada Kariski Rahmat Kanadira Dwi Sabrina Kanadira Kalo gak selamanya Gak sih Iya Tapi Sampai tau itu ada banyak Nadira nih Apakah Nadira Apakah Nadira 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 Bukan Apakah ini Nadira 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 Kalo gitu Selamat Buat Nadira Dapat Voucher Spesial Dari Belajar Lagi Nelai Rp999.000 Nanti akan Di DM Sama Fasilitatornya Ya Yeay Terima kasih Makasih kak Thank you Wadah Kongrat Kak Ditunggu daftarnya ya Ci Insyaallah Nah Setelah Ini Jadi Hadiahnya Tadi kan aku bilang ya Ada banyak banget Hadiah Gak cuma di Kahut doang Gak cuma yang Nanya aja Dan gak cuma Dari door price ini aja Jadi masih ada Hadiah Hadiah Setelah ini Yang pasti Tapi Hadiahnya Kalo yang ini Butuh Ada effort dulu ya Teman-teman ya Jadi setelah ini Akan ada Assignment Biasanya memang Kalo kelas belajar Lagi itu Kalo misalnya Udah ada materi Itu tuh kita Akan ada Assignment nih Untuk menguji Apakah teman-teman Sudah bener-bener Paham atau belum Gitu Benar Salah itu Gak jadi Masalah utama Tapi apakah teman-teman Sudah bener-bener Apa bisa Mengimplantasikan Si ilmunya Atau belum Gitu Jadi akan ada Penjelasan assignment Yang disini Kali ini Akan disampaikan Oleh temanku Yaitu Iqbal Bener gak? Bener gak? Ada gak? Udah ada disini Belom? Halo Oke Halo Oke Ini aku belum Bisa akses Screen share nih Oh iya Coba boleh Dibantu Iya mungkin Beberapa teman-teman Juga ada-ada yang Kenal ya Gak usah Repot-repot Biasanya assignment Dibilangnya oleh-oleh Gak apa-apa Kita dengan Berbahagia ya Bal ya Ngasih Lek-leeknya Udah bisa Bal? Masih belum Kayaknya Screen share-nya Harus dimatiin dulu Kayaknya Oh iya Oke Nah Kita sampai pada Ujung ya Oleh-oleh dari Materi tadi ya Dari KNO Maupun KAKIT ya Nah disini Kita Akan Tugas nih Tugasnya tentunya Yang akan membantu Teman-teman juga Dalam Menjalankan materinya juga Yaitu freelancing In digital marketing Nah Objek tugasnya Tentu teman-teman Harapannya Juga bisa Ngedentifikasi nih Projek-projek Upload yang udah pernah Dikerjain gitu kan Either itu mungkin Performance SEO Sosmet Dan lain sebagainya Ataupun teman-teman Juga akan melakukan Yang mungkin Namanya dummy project Kayak tadi mungkin Udah dikabarkan ya Gitu kan Terus kemudian yang kedua Juga teman-teman Harapannya bisa Bikin portfolio nih Gitu kan Portofolio singkat Untuk Bahan untuk Negatin kair teman-teman nih Dan juga untuk Jualan tentu Nah Tugasnya sangat Simple banget guys Gitu kan Yaitu teman-teman Diharapkan untuk Membuat portfolio Gitu kan Membuat portfolio Yang isinya data diri Latar belakang Pendidikan Pengalaman Kelas atau projek Yang diikutin Gitu kan Maupun skills Atau tools Yang dikuasai Gitu Nah Berapa tipsnya Teman-teman Tentu jangan lupa Tadi ada Apa namanya Cahatan-caahatan Dari para pemateri Juga di Diperhitungkan Gitu kan Dipertimbangkan Ada tambahan Nanti teman-teman bisa Baca juga Gitu kan Nah kita langsung aja Masuk ke template Jadi kita Kita juga Jadikan template Buat teman-teman Biar gak Mulai dari awal Banget Nah Tentu template ini Disesuaikan nantinya Dengan Gaya teman-teman Gitu kan Nanti bisa diganti Desainnya Gitu kan Ada tone-tone Brandingnya Misalnya yang Girly Misalnya Atau mungkin ada yang Mau maskulin Dan lain sebagainya Tergantung sama Preferensi teman-teman Gitu kan Nah Ini ada beberapa Domannya juga Nah yang pertama Tentu teman-teman Menelan diri Gitu kan Pake foto yang proper Gitu kan Terus Habis itu Ya mungkin teman-teman Menamai diri teman-teman Sebagai apa sih Gitu kan Apakah Oh mungkin Aspain digital marketer Gitu Atau mungkin Experienci graphic designer Dan lain sebagainya Terus Teman-teman juga Deskripsikan Diri teman-teman Gitu kan Ada background Pengalaman Dan lain sebagainya Nah terus Kemudian Education Gitu kan Dulu teman-teman Mungkin kuliah Apakah relevan Apa enggak Gitu kan Atau misalnya teman-teman Udah pernah ikut Bootcamp belajar lagi Gitu kan Nanti misalnya ikut FSDM Gitu kan Oh udah ikut Bootcamp selama 2 bulan Gitu kan Ikut kelas Sampai mungkin 20 plus Plus kelas Gitu kan Dengan berbagai materi Nah itu Teman-teman juga bisa Masukkan tuh Sebagai bagian dari Portofolio Gitu Nah kemudian juga Mungkin ada experience Secara pekerjaan Gitu Oh pernah Mengerjakan Kerjaan apa nih Gitu kan Mungkin sebagai Sebagai digital marketer Mungkin atau sebagai intern Dan lain sebagainya Gitu Nah terus kemudian Teman-teman bisa masukin juga Skills and tools Proficiency nih Oh mungkin yang Arahnya ke Freelance graphic design Oh bisa nih Adobe Illustrator Misalnya Atau misalnya Canva Atau misalnya pake Editor Misalnya pake Da Vinci Oh kalau misalnya Anak sosmed Oh bisa pake Instagram Bisa pake Hotsuite Misalnya gitu Dan lain sebagainya Teman-teman sesuaikan Dengan memang Tools atau skill Yang mau teman-teman Provide ke klien Gitu Nah terus kemudian Intinya gitu Teman-teman masukin The project Gitu Nah project ini Kalau di tempat kita sih Ada Tiga poin utama ya Yaitu Objective Action Dan juga result Jadi objektif Ya project ini tuh Secara gambaran besar Tujuannya apa sih Oh Untuk Naikin awareness Misalnya Atau naikin CTR Misalnya Dan lain sebagainya Untuk naikin reach Gitu kan Naikin followers Kemudian untuk mencapai objektif itu Teman-teman ngelakuin apa nih Gitu kan Terus kemudian Oh resultnya apa Hasilnya gitu kan Misalnya teman-teman Oh projectnya SEO nih Gitu misalnya Objektifnya naikin Naikin click Misalnya Atau naikin Page view Atau ngurangin Ngurangin bounce Misalnya gitu kan Oh actionnya apa Oh memperbaiki apanya Memperbaiki Hyperlink dan lain sebagainya Gitu kan Hasilnya apa Gitu Dan lain sebagainya Projek-projeknya Nah kalau nanti juga di Teman-teman ikut FSDM ya Teman-teman ada real project ya Dan itu Masing-masing Kelas itu Biasanya akan Akan ada tugas-tugasnya Nah itu bisa teman-teman Nanti masukkan juga Sebagai bagian dari project Gitu Ini teman-teman bebas Mau masukin 1 2, 3 Mau 100 juga Kebanyakan sih kayaknya Gitu Terus Yang terakhir mungkin teman-teman Juga kalau misalnya Ada certification gitu kan Misalnya Oh ada Ada sertifikasi mungkin Dari Google Analytics Dari Facebook Ads Gitu yang gratis-gratis gitu kan Atau mungkin yang berbayang Kayak teman-teman ikut FSDM Misalkan ada sertifikatnya gitu kan Gitu Nanti bisa teman-teman Buktikan Oh kita Skill study Project study Di backup juga dengan Sertifikasi memang Di lembaga-lembaga Yang memang Terpercaya Gitu Dan yang terakhir Tentu Informasi ya Soal email Linkin Nomor HP Dan lain sebagainya Gitu kira-kira untuk Tugasnya Jadi teman-teman Nanti bisa langsung Pakai template-nya aja Dan bisa langsung Dikumpulkan di Link yang disediakan Dengan format yang disediakan Free class Underscore nama lengkap Deadline-nya nih Deadline-nya ada di Tanggal 12 Januari Atau Sabtu besok Jadi teman-teman ada beberapa hari nih Buat Langsung ngebut Untuk nge-review lah Untuk nge-review Oh kayaknya aku mau Pakai project apa nih Mau ditempel gitu kan Atau mau bikin Demi project Ala-ala gitu kan Di Di seminggu ini Itu teman-teman bisa lakuin Gitu sih mungkin Dari aku Terima kasih banyak Semoga teman-teman Bisa untuk ngerjain ini ya Karena tadi ya Outputnya harapannya teman-teman bisa Bener-bener nyobain nih Punya basic portfolio Ntar juga bisa di post Di link in Teman-teman Belajar lagi sama Kak Fais Biasanya sih di post Biasanya Kadang-kadang gitu Tips dari aku Pengalaman soalnya Gitu Itu mungkin Dari aku Semoga teman-teman bisa Ngerjain tugasnya Dan dapat manfaat dari tugasnya Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Thank you so much Iqbal Nah ini teman-teman Mungkin ngerasa kayak Aduh apa nih free class Udah pressure aja Bikin ini Tapi sebenarnya Kita tuh cuma pengen Teman-teman bisa Memanfaatkan Apa yang tadi udah Didapatkan Sama teman-teman hari ini Materinya Terus juga ini Bisa jadi permulaan nih Langkah awal teman-teman Untuk menjadi Freelancer Dan juga dalam Masa pengerjaan Si assignment-nya ini Feel free Untuk nanya Teman-teman Fasilitator nih Kan gak ada ya Fasilitator Silahkan tanya Kalau misalnya Memang ada yang belum Dimengerti sama teman-teman Gitu Dan mungkin juga Nantinya akan Diberikan feedback ya Sama Kakak Fasi Tapi as long as Teman-teman bisa Mengumpulkan Si assignment-nya Tepat waktu Dan by the way Plus-plusnya lagi Yang mengerjakan Mengumpulkan assignment-nya ini Akan mendapatkan Diskon Dari Belajar lagi Gitu Mantep kan Mantep banget lah Gitu Tuhan udah ngerjain tugas Terus dapet hadiah lagi Ya kan Jadi bukan Kayak nilai semata Gitu guys Oke Dengan begitu Berakhir sudah Free class hari ini By the way Aku mau Berterima kasih banyak Banget sama Antusias teman-teman Karena udah Ikutan Free class hari ini Tentang freelance Semoga Ini bisa menjadi Manfaat buat teman-teman semua Terima kasih banyak Kak Eno Terima kasih banyak Kak Akit Atas materinya Terus Diharapkan banget nih Teman-teman bisa Memberikan feedback Dari Free class hari ini Dari free class hari ini Menurut teman-teman Gimana nih Apakah kayak Oh mau lagi Mau lagi Gitu kan Bikin dong yang Kayak gini lagi Gitu Boleh Nanti akan bikin yang Kayak gini lagi Tapi kalau gak sabar Silahkan langsung Daftar aja Daftar aja Ke Kelasnya Belajar lagi Yang paling dekat ini Akan ada FSDM Full stack digital marketing Kohort Berapa kacau Empat Lima belas ya Lima belas Batuk Nah terus Silahkan manfaatkan juga Si promo-promo Yang tadi udah diberikan Udah banyak banget Teman-teman bisa Apa namanya Daftar yang hari ini Supaya bisa Dapat harga yang Lebih murah Gitu kan Dan juga ini Mikirnya tuh Kalau menurutku Kayak Aduh Sayang banget Gitu sih Lebih ke Ini kan Sebagai Investasi hidup Gitu ya Karena Apa yang teman-teman Dapatkan hari ini Apa yang nanti teman-teman Dapatkan di Kelas Itu bisa Diimplementasikan Dan juga bisa Menghasilkan lagi Gitu By the way Teman-teman silahkan Memberikan feedback Dengan cara Scan barcode Yang ada di Depan layar Teman-teman semua Penilaiannya gimana Apakah dari Yang dijelaskan Sama Kakit dan Kak Eno Cukup memuaskan Dari aku juga gimana Atau kalau misalnya Memang ada Masukan yang mau Dikasih sama teman-teman Monggo Silahkan Dan jangan lupa Share experience Hari ini Seperti apa Langsung aja Nanti Dishare di sosmed Dan Tag at Belajarlagi HQ Gitu Sekali lagi Semangat buat teman-teman Yang mau memulai Dunia kerja Cailah Atau as a freelance Gitu ya kan Kalau misalnya merasa Oh gue butuh belajar Fundamentalnya nih Atau kayak gimana Cara Mengawalnya banget Itu semua dibahas Di full stack Digital marketing Belajar lagi Dan kita bisa ketemu lagi Disitu by the way Guys Oke Sekali lagi Terima kasih banyak Teman-teman See you And I see you Semoga kita bisa bertemu lagi Di kelas Belajar lagi Apalagi di full stack Digital marketing Dan selamat malam Selamat istirahat Bye 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 Terima kasih. Jawab semua wish-nya, kerjain assignment-nya, dari banyaknya banyak, hanya kita yang sabar, untuk dapat kesempatan belajar. Sama ahli, dan praktisi, sama fasilitator dan moderator. Sama ahli, dan praktisi, sama fasilitator dan moderator.